Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru Biologi yang telah hadir. Mari kita tunggu karena acara sebentar lagi akan dimulai. Terima kasih. Saya juga ucapkan selamat pagi kepada Ibu Haji Siti Syahidah, MAS Al-Istiqomah Cijarah Kota Bandung, kepada Bapak Bayu Hanura, SMKS Pembaharuan PN Purworejo. Terima kasih. Saya ucapkan selamat pagi kepada Ibu Ismawati. Ibu Ismawati dari SMA Negeri Satu Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, dan Ibu Susanti dari SMA N37 Jakarta. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada Ibu Sheni Ariadah. Ibu Ismawati dari SMA Al-Arabi Cikarang, Bapak Rahmat Fajrin dari SMA Unggulan City Foundation Medan Sumatera Utara, dan Ibu Amsis Triastuti dari SMA Negeri 2 Cikarang Pusat. Ibu Ismawati dari SMA Negeri Satu Bulik, Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah, dan Ibu Ismawati dari SMA Negeri Satu Bulik. 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 Terima kasih. Bapak Azina Reza Rifad Hasani dari SMA AN 3 Makassar, Ibu Eni Nurwati dari SMA Plus PGRI Cibinong, Ibu Ninik Sumartini dari SMK Kesehatan Bakti Wiyata Kediri, Ibu Novia Dewira Rahmawati dari SMA Nasional Malang, dan Ibu Eliana Trisnaning MAN 4 Bantul, Jogja. Selamat pagi Bapak dan Ibu Guru yang telah bergabung. Acara seminar akan dimulai sesaat lagi. Terima kasih. Berdiri di tengah tatar Sunda Yang kaya akan ragam budaya Dan keindahan alam yang subur dan makmur Menjadi tonggak dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Membentuk insan abdi masyarakat, pembina Nusa Bangsa Universitas Pajajaran atau UNPAD Lahir dari prakarsa pemuka masyarakat Jawa Barat Dan dukungan pemerintah daerah Untuk memiliki perguruan tinggi yang mampu menyelenggarakan berbagai bidang keilmuan Dirismikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 September 1957 silat Hingga saat ini, UNPAD telah memiliki beragam capaian prestasi kelembagaan Di antaranya Berstatus sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum dengan akreditasi institusi A Capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen seluruh pemangku kepentingan Demi tercapainya visi dan misi UNPAD Menjadi universitas unggul dalam penyelenggaran pendidikan kelas dunia Yang mampu mendukung daya saing bangsa Melalui proses pendidikan bermutu Dan penelitian yang inovatif Sarana pembelajaran yang representatif Dan lokasi yang strategis di tengah kota Bandung Kabupaten Bandung Dan kawasan pendidikan tinggi Jatinangor Sumedan Menjadikan UNPAD sebagai universitas yang unggul Dalam penyelenggaraan pendidikan Penelitian Dan pengabdian kepada masyarakat Melalui program-program terbaiknya Yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat Saat ini UNPAD memiliki 16 fakultas Dan satu sekolah pasca sarjana Dengan 152 program studi Fakultas Hukum Fakultas Ekonomi dan Bisnis Fakultas Kedokteran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Pertanian Fakultas Kedokteran Gigi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Budaya Fakultas Psikologi Fakultas Peternakan Fakultas Ilmu Komunikasi Fakultas Keperawatan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Fakultas Teknologi Industri Pertanian Fakultas Farmasi Fakultas Teknik Geologi Sekolah Pasca Serjana Menyadari akan arti penting proses pembelajaran Kurikulum dan metode pembelajaran pun terus dikembangkan Mengikuti dinamika kebutuhan para pemangku kepentingan Saat ini, UNPAD sudah menggunakan metode pembelajaran berbasis Student Center Learning Yaitu metode pembelajaran yang berbasis pada mahasiswa Untuk terlibat secara aktif dalam mengembangkan pengetahuan Keterampilan Sikap dan perilaku Dengan kurikulum berbasis kompetensi Dengan dukungan staf pengajar dan tenaga kependidikan profesional UNPAD mampu menghasilkan lulusan yang berkarakter dan berdaya saing Sampai saat ini, tercatat puluhan ribu mahasiswa dari penjuru Indonesia Dan ratusan mahasiswa mancanegara menempuh studi di Universitas Pajajaran Untuk mengoptimalkan proses pendidikan dan pembelajaran UNPAD didukung oleh berbagai sarana fasilitas penunjang yang representatif Di antaranya Perpustakaan Pusat Pelayanan Basic Science Pusat Bahasa E-Learning Rumah Sakit Pendidikan Serta Rumah Sakit Gigi dan Mulut Selain itu UNPAD juga dilengkapi dengan fasilitas pemondokan Fasilitas Kesehatan Fasilitas Olahraga Transportasi Dalam Kampus Perbankan Ruang Pertemuan Dan Fasilitas Kewirausahaan Dan semuanya terintegrasi dengan teknologi informasi Selain mendukung peningkatan kualitas akademik Universitas Pajajaran juga mendukung penuh aktivitas pembentukan karakter mahasiswa Melalui berbagai unit kegiatan mahasiswa Sebagai bagian dari masyarakat Universitas Pajajaran menyadari betul fungsinya tidak terbatas pada pengajaran semata Melainkan mencakup aspek sosial dan budaya Berbagai kegiatan sosial Pemberdayaan masyarakat Dan hilirisasi penelitian Telah dilakukan untuk memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Universitas Pajajaran Berdiri dan berkembang bersama masyarakat Promes Java for Indonesia To the world through SDGs Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Puji dan syukur kita panjatkan ke Tuhan Yamaha Esa Karena berkat dan rahmatnya kita semua dapat berkumpul Dalam acara seminar daring pengayaan ilmu anatomi Untuk guru biologi SLTA Perkenalkan, saya Maudi Ahadiah Mahasiswi Universitas Pajajaran Yang akan memandu acara pada hari ini Acara ini diselenggarakan oleh tim KKN PPM Integratif RPLK nomor 151 tahun 2020 Universitas Pajajaran Dengan dosen pembimbing lapangan Dr. Gigi R. Lisa Rilita MSI PhD dan rekan-rekan Dan juga tim pengabdian pada masyarakat Kibah RPLK Universitas Pajajaran Dengan ketua Dr. Gigi R. Lisa Rilita MSI PhD Dengan anggota Dr. Hari Galuh Nugrahat Spesialis Radiologi Dan Dr. Gigi Nani M. Yazid M. Kes Dengan pendamping Prof. Dr. Gigi Harmas Yazid Yusuf Spesialis Bedah Mulut Dan dengan panitia Bapak Feriana AMD Acara ini diselenggarakan Sebagai apresiasi terhadap para guru biologi SLTA Di seluruh Indonesia Di mana mereka merupakan gerbang pertama ilmu anatomi Bagi para tenaga kesehatan Pada seminar daring ini Kami mengangkat topik mengenai pengayaan ilmu anatomi Dengan tema pengenalan rongga pada kepala manusia Yang akan disampaikan oleh empat pembicara Yang merupakan staf dosen Universitas Pajajaran Untuk mempersingkat waktu Marilah kita menuju acara berikutnya Yaitu sambutan dari Ibu Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran Dr. Gigi Nina Justiana M. Kes Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Atau mungkin siang Kepada Bapak Ibu Semua dimanapun Bapak Ibu berada Dan juga salam sejahtera Untuk kita semua Marilah kita panjatkan puji dan syukur Hadirat Allah yang Maha Esa Yang dengan kardinianyalah kita hari ini Bisa dapat berkumpul Dalam rangka kegiatan kuliah kerja nyata Pengabdian pada masyarakat Virtual Integratif Universitas Pajajaran Tahun 2020 Seperti kita ketahui bersama Guru Biologi merupakan gerbang pertama ilmu anatomi Bagi mahasiswa program pendidikan tenaga kesehatan Seperti kedokteran umum Kedokteran gigi Keperawatan dan kebidanan Oleh karena itu Sebagai apresiasi terhadap guru-guru biologi Tim KKM PPM Virtual Unpad Mengadakan seminar daring Pengayaan ilmu anatomi Untuk guru biologi SLTA Setelah kami bersama Hadir disini Yaitu guru-guru biologi Dari Aceh sampai Papua Dengan pendaftar lebih dari 700 peserta Terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu Guru hari ini Mudah-mudahan Kita dapat bertemu kembali Di sesi pengayaan ilmu anatomi yang lainnya Selamat mengikuti seminar Semoga Apapun yang didapat pada hari ini Atau pada sesi hari ini Dapat menjadi manfaat Bagi kita semua Tetap semangat Dan jaga kesehatan Selamat mengikuti Saya akhiri dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Dekan Atas sambutan hangatnya Baik sebelum kepenyampaian materi Saya akan menyampaikan beberapa ketentuan Yang pertama Bagi peserta yang ingin bertanya Silahkan menuliskan pada kolom komentar di Youtube Pertanyaan yang terpilih Akan disampaikan pada sesi tanya-jawab Yang akan diadakan di penghujung acara Yang kedua Postes sudah dapat diakses Linknya dapat dilihat Dalam deskripsi Youtube Ataupun di kolom komentar Dan di penghujung acara Kami akan memberikan hadiah menarik Bagi 20 peserta Yang telah mengerjakan postes Dengan nilai tertinggi Dan waktu pengerjaan tercepat Yaitu berupa voucher OVO atau GoPay Sebesar 300 ribu rupiah Untuk 10 orang pemenang Dan juga 10 pemenang lainnya Akan mendapatkan Hampers dari Listerin Ada pun sesunan acara Dari acara seminar ini Yang pertama Ada pre-test Lalu ada pembukaan Presentasi 4 materi Diskusi Presentasi dari Listerin Selaku sponsor Pengumuman 20 peserta terbaik Dan penutupan Berikut adalah Pembicara pada acara seminar ini Yang pertama Ada dokter Arifin Sunggono MKS PAK Yang akan menyampaikan Materi mengenai Kompartment pada kepala Lalu ada dokter gigi Nani M. Yazid M. Kes Yang akan menyampaikan Materi mengenai Rongga mulut Yang ketiga Ada dokter gigi Erli Sarilita MSC PHD Yang akan menyampaikan Materi mengenai Rongga hidung Dan sinus paranasal Lalu ada dokter Hari Galuh Nugraha Spesialis radiologi Yang akan menyampaikan Materi tentang Anatomi dalam radiologi Baik, kita masuk Ke materi yang pertama Hari ini Yaitu mengenai Kompartment pada kepala Yang akan disampaikan Oleh dokter Arifin Sunggono M. Kes PAK Selamat pagi Dokter Arifin Selamat pagi Baik, saya akan Membacakan CV Dari dokter Arifin Dokter Arifin Pada tahun 1980 Lulus dokter Di Fakultas Kedokteran Universitas Pajajaran Tahun 1989 Mengikuti pendidikan Tropical Medicine Di Barcelona, Spanyol Tahun 2000 Mengikuti kursus Akupuntur Di Shanghai University Tahun 2001 Mengikuti kursus Akupuntur Di Shanghai Hospital Tahun 2002 Mengikuti Akupuntur Di Nanjing Hospital Tahun 2008 Mengikuti kursus Akupuntur Di Shanghai Research University Tahun 2008 Mendapatkan Sertifikat Ahli Anatomi Dari PAI Tahun 2010 Tulus S2 Pasca Sarjana Fakultas Kedokteran UNPAR Tahun 2010 Mengikuti Kursus Neuroanatomi Di Keio University Tahun 2014 Mengikuti Training Di Seksi Tractography Otak Di Yadid Tepe University Turki Dan pada tahun 2015 Melakukan Kunjungan Ke Center For Anatomy And Human Identification University Of Dundee Scotland United Kingdom Kepada Dr. Arifin Dipersilakan Untuk memulai Presentasinya Terima kasih Terima kasih Saya sampaikan Kepada Panitia Dan selamat datang Kepada Bapak Dan Ibu guru Semua Dan kita Mengucapkan Memanjatkan Pusih syukur Bahwa kita Bisa Berkumpul Bersama Untuk Menambah Sedikit Wawasan Mengenai Kompatmen Pada kepala Dan penggunaannya Radiologi Di dalam Anatomy Suaranya Bisa didengar Dengan jelas Halo Bisa 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 ya Suara Bisa jelas Oke Saya ingin Memberikan Sharing Mengenai Kompatmen Pada kepala Jadi pada kepala Yang kita lihat Pada gambar Sebelah kiri Adalah Skeleton Skeleton Adalah istilah Untuk Rangka Jadi rangka Rangka terdiri dari Tulang Di sini Rangka terbentuk Dari tulang Dan kalau kita Lihat Pada Skeleton Atau rangka Kepala Maka Ada dua bagian Di sini Yaitu bagian Yang Di atas Di sini Yang kita sebut Dengan Kranium Dan kemudian Di bagian bawahnya Adalah Mandibula Jadi kalau Nanti ada sebutan Kranium Adalah Tulang Tengkorak Dikurangi Dengan Mandibula Sekarang Permasalahan Apa yang Kita Temukan Permasalahan Kita harus Menghafal Kira-kira 28 tulang Yang membentuk Kranium Ini ada 28 tulang Kalau kita Menghafalkan Gini Tidak selesai Rasanya Karena Bentuknya Berbeda Tiap-tiap Komponen Bentuknya Irreguler Irreguler Artinya tidak beraturan Seperti maksila ini Kita lihat Yang Menghu ini Maksila Bentuknya Tidak beraturan Kemudian Di belakang Ini ada Oksipital Di sebelah samping Ada parietal Di sini Ada frontal Kita harus Menghafal Begitu Banyak Tulang Yang membentuk Kranium Bagaimana Kita Menghadapinya Permasalahan Ini Kita beruntung Terakhir-terakhir Ini Ada beberapa Buku Yang menjelaskan Mengenai Compartment Jadi kita Kita belajar Compartment Yaitu Rongga Kalau Kalau kita Kita lihat Sebuah Rongga Kita lihat Rongga Ini yang Di atas Yang di atas Ini Kita sebut Rongga Kranium Atau Ada yang mengatakan Rongga Otak Karena Dia melindungi Otak Kita Kemudian Di bagian depan Kita lihat Di sini Ada yang disebut Orbit Atau Rongga Mata Kita memiliki Dua Rongga Mata Di bagian depan Untuk Melindungi Organ-organ Sensorik Penglihatan Termasuk Ototnya Termasuk Kelenjar Kelenjarnya Kemudian Di bawahnya Kita lihat Ada Dua buah Rongga Hidung Dua buah Kita punya Hidung Satu Kalau kita Lihat dari luar Tapi Rongga Di dalamnya Ada Dua Dan Kemudian Di bawahnya Lagi Kita memiliki Rongga Mulut Dan Kita lihat Di bagian belakang Di sini Di dasar Dari Rongga Otak Kita memiliki Rongga Telinga Jadi Kita Ada berapa Satu Dua Tiga Empat Lima Pengertian Mengenai Rongga Kemudian Pengertian Mengenai Rongga Sendiri Yaitu Suatu Ruangan Kalau kita Melihat Suatu Ruangan Kalau kita Di dalam Suatu Ruangan Misalkan Di kamar Mandi Kita Lihat Kamar Mandi Memiliki Dinding Ada Atapnya Ada Dasarnya Ada Dinding Kanan Dinding Kiri Dinding Depan Dinding Belakang Kemudian Juga Ada Lubang Lubangnya Lubang Pembuangan Air Ada Salurannya Ada Sama Di sini Juga Ada Nanti Kita Lihat Terutama Di Rongga Otak Jadi Konsepnya Sederhana Kita Harus Memiliki Suatu Konsep Yang Sederhana Untuk Memikirkan Untuk Mendapat Suatu Dasar Mempelajari Ilmu Yang Lebih Sulit Lagi Yaitu Mengenai Kranium Tengkorak Beserta Isi-isinya Karena Apa? Karena Misalkan Kita Lihat Di sini Rongga Hidung Rongga Hidung Itu Merupakan Awal Dari Sistem Respirasi Rongga Mulut Merupakan Bagian Awal Dari Sistem Digestifus Kemudian Orbita Rongga Mata Itu tempat Sensorik Penglihatan Dan Kemudian Rongga Telinga Merupakan Tempat Proteksi Dari Keseimbangan Dan Pendengaran Kemudian Kita lanjutkan Ini gambar Di sebelah kiri Kita lihat dulu Ini kira-kira Konsep Dari Rongga Otak Kita Ini atapnya Ini dasarnya Ini di depannya Ini di bagian Belakang Kemudian Ini ada lubang Di sini Lubang ini Berhubungan Dengan yang di bawahnya Tentu Ini berhubungan Dengan kanal Yang ada Di tulang belakang Karena kita Adalah Manusia yang Jalan berdiri Maka Spinal cord Atau Spinal cord Medulla spinalis Letaknya Vertikal Sedangkan otak kita Kira-kira Ke arah depan Ini bagian frontalnya Orbitanya Di sini Di dasar Kemudian Di sini Dasar Sebelah Tengah Di daerah Temporal Ada kompatmen Untuk telinga Dan ini Hidung Di bagian depan Rongga Nasal Ke belakang Dia bermuara Ke daerah Faring Maka Karena Faring Berbatasan Dengan hidung Disebut dengan Nasofaring Jadi kita Jangan terkecoh Oleh satu istilah Karena istilah Itu memiliki arti Dan kita Harus mengerti Betul Mengenai Istilah tersebut Nasofaring Nasonya Berdasarkan Dari nasal Nasal Berhubungan Dengan hidung Berarti di daerah Di sini Karena di depan Di sini Di bawahnya Ada oral cavity Oral Maka dia akan Bermuara ke belakang Maka bagian belakang Ini akan disebut Sebagai Oro Faring Kita jangan terkecoh lagi Oro Artinya berbatasan Jadi Faring ini Bagian Faring Segmen Faring ini Berbatasan Dengan mulut Segmen ini Berbatasan Dengan hidung Kemudian Di bawahnya lagi Faring di sini Ini Akan Berbatasan Dengan laring Laring ini Saluran Nafas Dan ini Saluran Makanan Dikestif Disebut Laring Ovaring Laring Ovaring Adalah bagian Laring Bagian Faring Yang berbatasan Dengan laring Laringnya sendiri Laringnya sendiri Jadi Kalau kita Lihat di sini Ini adalah Bagian dari Kepala Kraniumnya Di sini Sudah leher Sudah leher Jadi Kalau kita Lihat leher Kita Lihat leher Pada Kita sendiri Leher di depan Ini lebih pendek Daripada Yang bagian belakang Bagian belakang Menjorok ke atas Ke arah Dasar Dari Kranium Di sini Kira-kira Oke Jadi Kita belajar Rongga otak Rongga mata Ada dua Rongga telinga Rongga hidung Ada dua Dan rongga mulut Masing-masing Memiliki Pintu masuk Seolah-olah Ini yang ada Yang di depan Ini di belakang Ini di depan Ini di belakang Masuk ke sana Ini di depan Ini di belakang Masuk ke Faring Dan lubang-lubang Di daerah Rongga otak Itu Lubangnya ada Di bagian Dasar Jadi tidak ada Di atas Tapi di dasar Kita lihat di sini Kita lihat sekarang Rongga otak Jadi kalau Tadi kita katakan Bahwa suatu Rongga Memiliki dinding Jadi Prinsip pertama Rongga otak Ada dindingnya Ada atapnya Mana atapnya Ini Kalau kita melihat Suatu gambar Anatomi Kita melihat Suatu gambar Anatomi Seperti ini Potongan Kita harus tahu Potongan apa ini Jadi Sayatannya Sayatan Ke arah mana Jadi Sayatan yang digambar ini Ini sayatan Persis di tengah Persis di tengah Badan kita Persis di tengah Itu namanya Sagita Jadi Badan kita Di belah Menjadi bagian kiri Dan bagian Kanan Ini kalau kita lihat Ini adalah bagian kanan Ini rongga Otaknya Rongga otaknya Ini Dasarnya Ini dasarnya Ini dasar belakang Ini dasar yang ke arah depan Jadi kalau kita lihat gambar Kita tentukin Sebelah Depan Sebelah belakang Sebelah atas Sebelah bawah Harus selalu Begitu Prinsipnya begitu Begitu melihat Gambar Tentukan Mana anterior Mana posterior Mana inferior Mana superior Kira-kira begitu Kemudian kalau kita Bicara membahas Masalah rongga Kita tentukan Mana dindingnya Oh ini dinding depan Oh ini dinding belakang Oh ini dinding belakang Ini adalah dinding Alas Dasar Ini adalah Atap Ini adalah Isinya Isinya di rongga otak Adalah otak Yang harus Dilindungi Maka kita punya Struktur yang cukup kuat Struktur kita ini cukup kuat Bagian atas Tulangnya agak Walaupun Sebelah atap Ini yang kita sebut Sebagai Kalvaria Tulangnya agak Tipis Agak tipis Biar enteng Jadi gak berat Kalau helm tentara Nanti kepalanya berat Sekali Nah disini ada Strukturnya ada dua Disini Tulangnya Tulang yang kerasnya ada di atas Dan di bawah Di tengahnya berongga Ini sebagai Bone marrow Bone marrow Jadi biar nanti enteng Berongga-rongga Nah ini disebut Diplo Diplo Ini otaknya Otaknya Ini kalau ada belajar Nanti bapak ibu sekalian Belajar lebih lanjut Mengenai otak Maka nama-nama tulang Yang melindungi otak Sama dengan Lobus Dari otak Jadi otak yang Besar ini Kita bagi menjadi Beberapa lobus Beberapa bagian Ini yang depan Frontal Berhubungan dengan tulang Ini frontal Yang disebelah ini Adalah parietal Nanti tulangnya parietal Ini oksipital Tulangnya adalah Oksipital Ini otak kecil Namanya Serebel Lung Ini Serebrum Istilahnya Jangan tertukar Serebrum Serebrum Dan ini adalah Batang otak Batang otak Batang otak Termasuk otak Ini semua Ini termasuk otak Kita semua Jadi ada Batang otaknya Ada Serebral Hemisfer Ini yang mengisi Rongga Otak Bagaimana Hubungannya Dengan yang lain Nanti Ada saraf-saraf Yang keluar dari Batang otak Yang kita sebut Saraf krania Ini yang tadi Saya sebut Ada lubang Di bawah Di dasar Di dasar Cranial base Di dasar Rongga otak Yang besar Yang kita sebut Koramen Magnum 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 Artinya Besar Makna Kalau magnus Bisa lagi Magnus Enak Ini magnum Besar Ini batang otak Jadi kalau kita belajar Satu struktur Tertentu Maka dia akan Berubah Nama Ini batang otak Di sini Ini batang otak Ini batang otaknya Kalau ke bawah Di sini Adalah Spinal cord Spinal cord Strukturnya Kira-kira Begitu Melanjut Ganti nama Ini jadi Spinal cord Ini sekarang Gambar yang Sebelah kiri bawah Ini adalah Penampang lagi Jadi penampang Ini dibentuk Ini dipotong Kalau tadi Ini gambar Ini adalah Penampang sagital Maka ini adalah Penampang Frontal Frontal Jadi kita Membentuk Satu belahan Depan Dan belahan Belakang Maka kita sebut Itu sebagai Frontal Kalau kita lihat Gambar frontal Kita tentukan Mana sebelah kanan Mana sebelah kiri Mana sebelah atas Mana sebelah bawah Dan ini Tengah-tengahnya Ini yang tadi Kita bicarakan Bahwa tulang Kalvaria Atap Tengkorak kita Atap Rongga otak Kita ada Dua buah Susunan tulang Ini Susunannya Ini rongga-rongganya Ditembus oleh Pembuluh darah Ini kulit kepala kita Kulit kepala kita Kulit kepala kita Sering disebut dengan SC Scalp Scalp Disebutnya sebagai Scalp Skin Connective Aponeurosis Loss Pericranium Pericranium Kemudian di bawahnya Otak Perlu dilindungi Karena Sangat-sangat Rapuh Pelindungannya Ada dua Ada tiga Ini yang pertama Skeleton Yang kedua adalah Menings Ini selaput otak Sering disebut Selaput otak Ini selaput otak Ini selaput otak Ini selaput otak Selaput otak Ada tiga Selaput otak Ada tiga Biasanya kita Menggunakan Kata kunci D-A-P Dura mater Belajar Menings Menings Itu selaput otak Dura mater Ini yang paling kuat Ini disini Rahnoidnya Disini Pia mater Yang nempel Ke jaringan Ini jaringan otak Jaringan saraf Jaringan otak Nanti Bisa kita Belajari Lebih lanjut Tapi disini Yang kita Lihat Adalah Tulang Kalvaria Di bagian atap Tulang atap Ada selaput otak Yang tersusun Dari tiga Lapisan Dan kemudian Ini ada Sines Ini berbeda Dengan paranasal Sines Sangat berbeda Karena Sines disini Isinya cairan Darah Venus Cairan Untuk melindungi juga Dan ini Adalah Rongga Yang kita sebut Subarachnoid Rongga Subarachnoid Disini Cairan otak Cairan Cerebrospinal Fluid Cerebro Berasal dari kata Cerebrum Otak Spinal Berasal dari Spinal Ini Maka Cairan itu Ada Melapisi bagian Luar otak Dan bagian luar Dari Spinal Cord Atau Medula Spinalis Jadi kita Istilah Jangan dihafal Tapi kita Mengerti Artinya Jadi Cerebrospinal Fluid Apa itu Cerebrospinal Fluid Cairan Yang melindungi Cerebrum Otak Dan melindungi Spinal Cord Kita Kira-kira Begitu Sebagai suatu Bantalan Kita lanjut Lagi Ini dasarnya Ini dasar Otak Dasar Rongga otak Banyak-banyak Lubang Disini Banyak lubang Sekali Ini warna-warna Ini adalah Tulang penyusun Berwarna-warna Banyak sekali Tapi yang kita Belajari sekarang Ini adalah Dasar Dari Rongga otak Dasar Dari Rongga otak Yang dibawahnya Terdapat satu Rubang-rubang Yang dilalui Oleh Saraf Kranial Kenapa disebut Saraf Kranial Karena dia Berasal dari Batang Otak Gila-gila Jadi banyak Sekali istilah Bapak Ibu Jangan Tertukkan Tukar Atau Membingungkan Atau apa Tapi artikan saja Jangan dihafal Karena kalau kita menghafal Selang beberapa lama Akan Terlupakan Jadi jangan dihafal Tapi dihayati Artinya Mengerti Artinya mengerti Ini dasar Yang sebelah depan Ini dasar Yang sebelah tengah Ini dasar Yang sebelah Belakang Ini Ini yang belakang Ini warna ini Ini yang di tengah Ini yang disebelah Depan Kenapa kita harus Mengerti demikian Karena untuk Belajar lubangnya Oh lubang yang Di depan Apa Oh ini ada Lubang-lubang Oh ini untuk Apa namanya Olfaktori Olfaktori Penciuman Karena dia letaknya Di depan Di depan Di sini Oh yang lain-lain Di belakang Itu kira-kira Begitu Ini Masih ada tulang Dasar Ini tulang Frontal Di sebelah kiri Ini sudah dibuka Untuk melihat Orbita Jadi maksudnya Gambar ini Ingin menunjukkan Bahwa rongga mata Terletak Di bawah Dasar Rongga Otak Kenapa di sini Tidak terlihat Karena ini potongannya Di tengah-tengah Gambar yang di bawah Mata kita kan Di sebelah kiri dan kanan Di tengah-tengah Kita tidak terlihat Potongannya Rongga orbitanya Rongga matanya Tidak terlihat Jadi kalau kita melihat Satu gambar Harus tahu Potongannya Kalau ini Horizontal Kira-kira Ini Horizontal Ini Sagital Oke ya Oke Jadi Lihat di sini Dasar Kita bagi tiga Yang depan Yang tengah Yang belakang Tentang nanti Lobangnya Kita pelajari Berikutnya Yang perlu kita ketahui Di sebelah depan Kalau kita bongkar Dasarnya Kita akan masuk Kedalam ruangan Yaitu Ruangan Rongga mata Ini yang di tengah Di tengah di sini Ini rongga hidung Ini rongga mulut Antara rongga hidung Dan rongga mulut Ada batasnya Tidak ada Namanya palatum Ini Ini dasar Dari rongga Otak Rongga mata Nanti juga akan Menjadi dasar Atap dari rongga hidung Kita lihat Berhubungan dengan Rongga otak Di sini Ada gambar Yang merah Ini ada Darah Di atas Dura Mater Tadi ingat ya Kita ya Selaput otak Kita bagi tiga Yang paling atas Paling superficial Paling atas Adalah Dura mater Kalau ada darah Di sini Maka disebut Sebagai epidural Maksud saya Saya ingin menunjukkan Ini Bapak ibu Belajar Mengenai Terminologi Jadi terminologi Tidak usah ibu Belajar Secara khusus Belajar terminologi Tapi ibu Aplikasikan Pada beberapa Permasalahan Beberapa kasus Ataupun Beberapa struktur Kalau dia letaknya Di atas Kita sebut Sebagai Epi Apa ini Hematom Adalah Darah Oh Epi Kalvarianya Atap dari Tengkoraknya Tipis Kalau dia Terpukul Atau jatuh Atau apa Oleh suatu Benda yang Sangat keras Maka dia akan Fraktur Frakturnya Nabrak Ke pembuluh Darah Bocor Darahnya Ngumpul Di sini Maka disebut Sebagai epidural Kalau letak Darahnya Di bawah Dari duramater Kita sebutnya Sebagai Subdural Sub Di bawah Artinya Sub Ini Ingat ya Ini kompartemen Otak Rongga otak Perlindungan Dari otak Tadi disebut Oleh tulang Kemudian disebut Oleh adanya Lapisan otak Dan ketiga Adanya Cairan Cairan Ini mengalir Cairannya mengalir Dari dalam Di sini Ventricle Nanti terus Nanti keluar Ke sini Masuk sub Arah Noid space Nanti berjalan Ke atas Keluar ke sinus Keluar ke sinus Ini sinus Yang biru tua Ini yang biru muda Adalah cairan Cerebrospinal Ingat ya Cerebrospinal Berasal dari kata Cerebrum Dan spinal Kalau di sini Mangpat Tertutup Di sini Produksinya terus Maka Bisa akan Terjadi Pengumpulan Cairan Di dalam Ventricle Sistem Maka disebut Sebagai Hydrocephalus Hydro artinya Cairan Cepal kepala Jadi isinya Cairan di sini Banyak Cairannya Ini kenapa Bisa membesar Karena Suturanya Belum menutup Kita kan punya Apa namanya Istilahnya Join Join itu hubungan Antara dua buah tulang Kalau setelah Tiga tahun Itu akan menutup Akan mengalami Osifikasi Jadi kalau terjadinya Masih Sebelum terjadi Penutupan dari sutura Join Maka bisa Membesar Seperti ini Karena komponen Di dalam rongga otak Itu adalah Kira-kira kita bisa Sebut tiga Yaitu otak Senyah sendiri Jaringan saraf Pembuluh darah Dan cairan cerebrospinal Ya Ulang lagi ya Ada Di dalam rongga otak Terdapat tiga Kira-kira Satu Jaringan saraf Dua Pembuluh darah Dan Darahnya sendiri Ketiga Adalah Cairan Sinovial Cairan Sinovial Kalau salah satu Kalau salah satu Dari komponen tersebut Berlebih Ini Contohnya Hidrosefalus Maka dia akan Mendesak Komponen yang lain Jadi pada Hidrosefalus Cairannya bertambah Begitu banyak Begitu banyak Dia akan Mendesak Jaringan otak Sehingga Nanti Fungsi otaknya Berkurang Sampai Menghilang Ini Anda lihat Bapak-Ibu lihat Karena cairannya Begitu banyak Mendesak Jaringan otak Jaringan saraf Jaringan saraf Lebih tepatnya adalah Jaringan saraf Ini yang disebut sebagai Hidrosefal Hidro artinya air Kita lanjut Ke rongga Telinga Kalau kita lihat Di sini Ini letaknya Di kanan Dan Kiri Ada dua Kalau kita lihat Pada gambar Yang kita buat Dengan penampang Horizontal Pada dasar Rongga otak Maka ini letaknya Di sini Di tulang Temporal Ini tulang Petrosus Namanya Di sini Ada Rongga Telinga Bentuknya kira-kira Begitu Kita lihat sekarang Jadi ini pada Kira-kira Di bawah dari Cekukan yang Medial Sayang Medial Ini kita buat Suatu penampang lagi Kira-kira frontal Kira-kira penampangnya Frontal Rongga telinga Kita bagi menjadi Tiga Ini yang luar Ini yang di tengah Ini yang di dalam Pengertiannya sampai Di sini dulu saja Bahwa rongga telinga Kita bagi menjadi Tiga Yaitu yang luar Yang tengah Dan yang dalam Masing-masing isinya berbeda Masing-masing Fungsinya berbeda Ini menyalurkan Sinyal Ini menyalurkan Satu Gelombang Gelombang suara Menabrak Membran Timpani Kemudian masuk Ke rongga Telinga Tengah Menggerakkan Tulang-tulang Ini singkatannya M-I-S Mis Maleus Maleus artinya Paklu Insus Ini kalau zaman dulu Kayak orang pandai besi Itu ada besi yang sering buat Alas kita ketok-ketok Itu namanya Istus Stapes Ini tapel kuda Ini Stapes Kemudian Menggetarkan di sini Masuk ke Telinga Bagian Dalam Kalau kita lihat Yang ini Ini disebut sebagai Labirin Labirin Apa itu labirin? Labirin itu struktur Yang memusingkan Kalau kita lihat Muter-muter Ini kan pusing Maka kita disebut Sebagai labirin Kayak petak umpet Kalau sulit Maka itu disebut Labirin Ini labirin Ini ada dua Yang ini untuk pendengaran Ini untuk Vestibuler Vestibuler itu artinya Keseimbangan Ini reseptornya di sini Jadi Telinga Luar Fungsinya Menyalurkan Ini untuk Menghimpunnya dulu Mengumpulkan Masuk kemari Menabrak Membran Menggetarkan Bukan menabrak Menggetarkan Menggetarkan Ini MIS Kemudian Ke Foramen di sini Ada foramen Kemudian Menggetarkan cairan Cairannya nanti Muter-muter Balik ke sini lagi Gelombangnya Cairan Membentur ini Nanti diredam Jadi Kita dengar Suara itu Tidak ada Ehoknya Kalau ini Nanti dia Salah balik lagi Nanti ada Ehoknya Jadi ini Ciptaannya Begitu Sempurna Jadi tidak ada Ehok Itu kira-kira Bagaimana Hubungannya Dengan daerah Faring Dengan Naso Faring Apakah ada hubungan Telinga Tengah Ada Namanya ini Yang menemukan Estasia Estasius Estasius Maka disebut Tuba Estasius Tuba Estasius Faringo Timpanik Faringo Timpanik Faring Timpanik Ini Karena ini Disebut Timpanik Jadi jangan Terkecohkan Naso Faring Tadi kita sudah belajar Daerah Faring Yang berbatasan Dengan hidung Ini Salurannya Beda enggak Orang dewasa Dengan anak-anak Beda Yang anak-anak Ininya lebih Horizontal Letaknya Lebih pendek Maka kalau ada infeksi Ini bisa Naik ke sana Jadi infeksi Di telinga Bagian Tengah Jadi hati-hati Anak-anak Jangan suruh Ngedan di sini Nanti Tiup ke sana Ada infeksinya Naik ke atas Retrograd Masuk ke telinga Tengah Jadi kita sudah belajar Rongga telinga Ada tiga Itu tiga bagian Bukan ada tiga Tiga bagian Itu telinga Luar Rongga telinga Tengah Rongga telinga Dalam Ada hubungan dengan Naso Faring Ke rongga telinga Tengah Rongga telinga Dalam Isinya untuk Pendengaran Sensor pendengaran Reseptor Dan untuk Keseimbangan Ini bentuknya Kira-kira begini Kita kan sudah tahu Oh ini luar Ini telinga Tengah Oh ini telinga Dalam Telinga dalam Disebut labirin Memusingkan Muter-muter Betul Ini disebut Kanal Semikanal Ini untuk Keseimbangan Ini ada Sakulus Dan Makulus Makula Makulus Untuk Keseimbangan Juga Untuk Akselerasi Untuk Gravitas Segala macam Dan ini untuk Pendengaran Kita Oke Bagaimana Hubungannya Dengan Batang otak Oh Jadi ini Penampang Penampang dari Pendengaran Kita Kok Sakulus Dari Reseptor Nanti Informasinya Dihantarkan Ke Batang Otak Siapa yang Menghantarkan Saraf Kranial Kedelapan Urutannya Ini yang Kedelapan Kan kita Punya 12 1 2 3 Sekian 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 Sampai 12 Ini Untuk Yang Kedelapan Jadi Saraf Otak Kedelapan Itu Mempunyai Komponen Untuk Pendengaran Dan Mempunyai Komponen Untuk Keseimbangan Letak Letak Dari Reseptor Terletak Di Dalam Telinga Dalam Rongga Telinga Dalam Rongga Telinga Luar Rongga Telinga Tengah Itu Untuk Menghantarkan Gelombang Suara Dan Disini Udah jadi Mekanik Dan Ini Keseimbangannya Disini Jadi Berbeda Fungsinya Berbeda Jadi Kita Udah Bicarakan Mengenai Saraf Delapan Yang Membawa Sensor Sensor Sinyal Sensorik Kan Ada Sinyal Sensorik Maka Ini Disebut Sebagai Serabut Aferen Aferen Itu Naik Ke Atas Aferen Menjauhi Aferen Itu Mendekati Jadi Dia Membawa Satu Informasi Yang Mendekati Sesuatu Sesuatunya Apa Batang Otak Maka Dia Disebut Sebagai Aferen Fiber Lawannya Apa Lawannya Adalah Aferen Itu Adalah Motorik Jadi Kita Udah Belajar Banyak Sekali Istilah Sekarang Kita Maju Ke Rongga Mata Kalau Masih Ada Waktu Panitia Tolong Saya Di Informasikan Waktunya Masih Ada Halo Kita Lanjut Bola Bola Mata Ada Saraf Otot Jadi Banyak Sekali Struktur Ini Ada Saraf Optikus Yang Membawa Sensor Untuk Penglihatan Ini Ada Saraf Saraf Motorik Dan Otonom Ini Lewatnya Jalurnya Berbeda Lewat Jalurnya Berbeda 3 4 6 3 4 6 Untuk Menggerakkan Bola Mata Ini Ada Otot 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 Ini Terletak Di Luar Bola Mata Maka Disebut Sebagai Extra Okuler Muscle Extra Di Luar Okuler Mata Ini Gambarannya Begitu Ini Dinding Media Ini Dinding Lateral Ini Atap Bersatu Dengan Dasar Dari Otak Ini Dasar Orbita Ini Bagian Base Dasarnya Ini Apex Puncak Di Sini Ini Nervous Opticus Nervous Opticus 2 CN 2 Ini Nervous Opticus Ini Bola Mata Ini Adalah Otot Otot Untuk Menggerak Bola Mata Jadi Di Sini Ada Ruangan Nanti Di Isi Oleh Lemak Maka Ruangannya Kira-kira Besar Ini Penghidu Ada Syaraf Olfaktori Di Tengah-tengah Ini Tulang Edmoid Anda Perhatikan Ini Penampang Sanggital Ini Depan Ini Belakang Kalau Kita Lihat Apex Puncaknya Jadi Kalau Kita Punya Piramid Puncaknya Dasar Dari Piramid Di Sebelah Depan Ini Kita Lihat Dasar Piramidnya Di Sini Apex Di Sini Ini Pintu Masuk Ini Otot Ototnya Menggerak Bola Mata Ini Bola Matanya Ini Ini Sudah Pal Bal Bal Kelopak Mata Atas Kelopak Mata Bawah Ini Di Dalamnya Di Sini Ada Kelencar Air Mata Nanti Kita Lihat Karena Ini Tidak Terlihat Karena Di Sebelah Atral Sekarang Ini Kita Lihat Lagi Penampang Frontal Ini Nanti Dokter Hari Yang Ajarin Yang Akan Membicarakan Ini Tapi Kita Lihat Struktur Anatomiknya Dulu Secara Kompatmen Ini Kompatmen Otak Kita Sudah Belajar Ini Dasar Ini Kompatmen Mata Ini Atap Tengah Dinding Dasar Dinding Lateral Ini Rongga Hidung Nanti Dokter Early Rongga Hidung Ini Paranasal Sinus Dokter Early Ini Sinus Maksilaris Dasar Dari Orbital Menjadi Atap Dari Sinus Maksilaris Ini Oral Cavity Nanti Dokter Nani Yang Akan Menjelaskan Oke Ini Nanti Akan Dijelaskan Di Hidung Kelenjarnya Ada Di 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 Daerah Orbital Rongga Mata Nanti Salurannya Di Sebelah Tengah Ada Saluran Turun Masuk Ke Rongga Hidung Jadi Nanti Kalau Nangis Meler Kesimpulannya Apa Kita Lihat Ini Kita Belajar Dari Struktur Yang Konsep Yang Sederhana Agar Kita Dapat Mengerti Pemahaman Yang Lebih Cepat Untuk Struktur Yang Lebih Sulit Jadi Kita Dari Yang Sederhana Kemudian Kita Integrasikan Menjadi Sesuatu Yang Betul Lengkap Kenapa Kita Menintegrasikan Ada Bula Mata Orbita Ada Cranial Crepiti Rongga Otak Ada Rongga Hidung Ada Paranasal Sinus Ada Rongga Mulut Ini Penampang Sanggita Ini Rongga Hidung Rongga Mulut Ini Farings Jadi Kita Udah Belajar Oh Yang Berbatasan Dengan Nasal Nasofaring Berbatasan Dengan Mulut Oro Faring Berbatasan Dengan Laring Laring Laringo Faring Ini Laring Saluran Nafas Ada Klep Klep Itu Nanti Kita Jadi Ini Ini Udah Regio Leher Karena Ini Ada Tulang Belakang Jadi Kita Selalu Berdasarkan Satu Definisi C1 C1 Adalah Cervical Oh Maka Ini Adalah Leher Berarti Kranium Ada Di Sini Konsepnya Mana Konsepnya Ini Lebih Maju Lagi Gambar Yang Lebih Jelas Adalah Ini Gambar Yang Lebih Rumit Lagi Ini Jadi Kalau Bapak Ibu Sekalian Melihat Suatu Gambar Yang Komplicated Yang Rumit Sederhanakan Dahulu Konsepnya Baru Balik Lagi Kesana Tidak Bapak Ibu Belajar Bolak Balik Tidak Bapak Tapi Yang Penting Adalah Pengertian Yang Lebih Tepat Itu Kira Kira Yang Bisa Saya Sampaikan Yang Saya Bisa Bagikan Moga Bermanfaat Menjadi Dasar Bagi Bapak Ibu Untuk Belajar Kedepan Yang Lebih Maju Lagi Terima Kasih Kepada Manitia Terima Kasih Kepada Bapak Ibu Sekalian Terima 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 Baik Terima 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 Sebagai Apresiasi Kami Akan Menyerahkan E-Sertifikat Sebagai Pembicara Kepada Dokter Arifin Sunggono MKES-PAK. Terima kasih Dr. Arifin. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke materi yang kedua, yaitu mengenai rongga mulut yang akan disampaikan oleh Dr. Gigi Nani M. Yazid MKES. Selamat pagi Dr. Nani. Selamat pagi. Baik, saya akan membacakan CV dari Dr. Nani. Pada tahun 1985, lulus dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran. Tahun 2010, lulus program Magister Bidang Biologi Oral Universitas Pajajaran. Tahun 2012, mendapatkan penghargaan Satya Karya Lancana 25 tahun dari Presiden Republik Indonesia. Tahun 2017, mendapatkan penghargaan Satya Karya Lancana 30 tahun dari Presiden Republik Indonesia. Tahun 2019, menjadi anggota penyuluhan dampak merokok pada wanita di Desa Cikaruh, Jatinangor. Dr. Nani juga telah membuat karya buku pada tahun 2017 yang berjudul Deteksi Dini Kanker Rongga Mulut dan Bukal Fat Flap dan aplikasinya pada rekonstruksi defek rongga. Dan pada tahun 2019, membuat buku yang berjudul Apoptosis Program Cell Death, Korelasi Immunoekspresi dan Cellulitiasis. Kepada Dr. Nani, dipersilakan untuk memulai presentasinya. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi kepada semua rekan-rekan guru biologi SMA dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini, saya akan mengutarakan tentang anatomi rongga mulut. Yang mana sebelumnya telah diterangkan oleh Dr. Arifin mengenai kompartemen. Di sini saya akan menerangkan anatomi rongga mulutnya. Ya, slide. Di mana kita ketahui bahwa rongga mulut di sini adalah terdiri dari struktur-struktur organ. Yaitu ada langit-langit, mulut, palatum, lalu ada tonsil di sini, dan ada gusi, serta lidah. Dan di sini juga ada alveolaris tulangnya, serta gigi geligi. Ini semuanya dinamakan adalah vestibulum oris atau rongga mulut. Ya, slide. Vestibulum oris merupakan bagian dari pencernaan, untuk pengunyahan, pernafasan, berbicara, fonasi. Dengan batas-batasnya adalah lateral atau samping mukosapiti. Anterior, depan adalah bibir. Superior atau atas, palatum, dan arkus dentali superior atau rahang atas. Dan bagian bawah atau inferior lidah, serta arkus dentalis inferior atau gigi rahang bawah. Ya, slide. Di sini adalah gambar bibir. Gambar bibir terdiri dari bagian-bagiannya adalah kapit bow. Di sini adalah kukannya. Lalu di atas antara hidung dan bibir terdapat tiltrum. Lalu yang ini adalah bibir atas, bibir bawah. Lalu yang paling pinggirnya adalah lateral komisura. Dan garis bawah bibir adalah femillion border. Ya, slide. Kita ketahui bahwa vaskularisasi atau perdarahan dari bibir adalah dilakukan oleh arterifasialis. Merupakan mencabangkan menjadi inferior labial arteri dan superior labial arteri. Semua ini adalah berasal dari arteri karotis komonis eksternal. Yang mencabangkan menjadi arterifasialis. Dan fasialis juga mencabangkan kepada area bibir atas dan bibir bawah. Ya, slide. Lalu persarafannya adalah, di sini adalah oleh infraorbital nerve. Persaraf infraorbitalis di sini ke daerah bibir yang atas. Lalu mental nerve adalah untuk area bibir bawah. Di sini. Ya, palatum. Palatum adalah terbagi menjadi dua. Palatum keras dan palatum lunak. Palatum keras dinamakan juga heart pellet dan palatum lunak soft pellet. Serta ufula sebelah posterior. Ya, slide. Arteri. Arteri pada palatum ini adalah oleh greater palatin arteri. Merupakan cabang dari maksilari untuk menuju ke heart pellet atau palatum keras. Dan laser palatin arteri di sini adalah untuk ke yang soft. Soft pellet atau palatum lunak. Serta ascending palatin juga arterinya di sini adalah untuk ke soft pellet. Merupakan cabang dari fasialis. Kalau yang daerah yang greater dan lasernya adalah merupakan cabang dari maksilari. Dan venusnya adalah menuju ke pterygoid plexus. Sementara limb nodenya adalah the superior deep cervical nod. Ya, slide. Persarafannya palatum adalah greater dan lesser palatin nerves dari cabang maksilari. Dan nasopalatinus adalah cabang dari maksilari. Serta glosofaring nerve adalah supply dari untuk soft pelletnya di sini. Di sini adalah di rahang atas ada lubang di antara gigi insisif 1-2. Lubang ini adalah tempat keluarnya saraf, nasopalatinus. Ya, slide. Nah, di sini tadi ada ufula tonsil. Tonsil ini adalah fungsinya untuk sistem imun. Sistem imun ini terdiri dari tonsilnya adalah paringel, tubal, palatin, dan lingual. Semuanya ini adalah membentuk suatu lingkaran yang dinamakan ring of valdeyer sebagai sistem imun tubuh kita. Ya, slide. Nah, perdarahan daripada faring pada yang tadi adalah yang tonsil dilakukan oleh ascending faringel arteri, tonsilar cabang dari fasial arteri, dan cabang dari maksilaris dan lingualis arteri. Berah. Ya, slide. Sementara persarafannya adalah dilakukan oleh, untuk naso faring, dilakukan sarafnya adalah oleh paringel, cabang dari maksilaris nervous yang merupakan 5-2 dari bagian trigeminal. Lalu yang oro faringnya adalah dipersarafi oleh glosso faring. Glosso faring adalah saraf ke-9 yang mana tadi sudah dibicarakan oleh Dr. Arifin. Ya, slide. Nah, sekarang kita ke lidah. Lidah merupakan bagian dari mulut kita terdiri dari root dan body serta apex. Di sini adalah yang root-nya adalah dorsum tang atau bagian posteriornya. Lalu di sini adalah bagian anterior terdiri dari papilla-papilla, di mana papilla-papilla ini adalah fungsinya untuk pengecapan. Ya, slide. Kita mengetahui lidah terdiri dari otot-otot ekstrimsik dan intrinsik. Yang semuanya ini adalah untuk pergerakan lidah. Di sini. Di sini ekstrimsik yang bagian luarnya adalah palatoblosus, tiloblosus, sioblosus, dan genioblosus. Sementara yang intrinsik adalah yang lebih dalam lagi di sini. Yang vertikal, ada yang transversa, ada longitudinal, dan di sini adalah ada septum, pembatas. Ya, slide. Perdarahan dari lidah dilakukan oleh lingual arteri. Di sini untuk mensuplai darah dan dasar rongga mulut. Merupakan cabang dari eksternal karotis eksternal. Yang mana kita ketahui, arteri karotis komunis ini bercabang menjadi dua, yang eksternal ke daerah wajah dan leher, sementara yang interna adalah ke daerah kepala ke otak. Sementara venusnya adalah lingual venus. Lingual venus. Ya, slide. Nah, di sini adalah yang menarik persarafan dari lidah. Persarafan dari lidah, sensorinya adalah dan motorik. Berbeda. Yang sensory, untuk yang lingual nerve dari cabang 53, 53 ini adalah general sensory. Untuk semua sensory, general sensory-nya. Tapi yang spesial sensory-nya adalah horda timpanik. Horda nervus 7 yang keluar dari horda timpanika. Di mana tadi horda timpanika telah diterangkan oleh dokter Arifin. Lalu yang untuk pergerakan motoriknya adalah oleh nervus 12, hipoglosal, dan oleh nervus vagus, nervus 10 di sini. Di sini adalah yang 5-7, yang nervus fasialis ini adalah untuk special sensory. Ya, slide. Nah, sensory pada lidah kita ketahui adalah yang lidah adalah area depan lidah untuk yang asin, lalu yang belakang untuk yang kait, lalu yang depan untuk manis, dan pinggir asam. Dan satu lagi ada indra perasa. Di sini adalah yang sering terlupakan yang namanya umami. Umami adalah rasa gurih dari suatu makanan atau rasa-rasanya gurih di sini. Jadi semua ini adalah dilakukan oleh nervus fasialis dari horda timpanik yang keluarnya. Ya, slide. Nah, di sini adalah ada tulang maksila. Bagian-bagian tulang maksila di sini ada incisif fossa, poramennya, lubang, dan di sini adalah greater alveolaris superior. Ini semuanya adalah untuk saraf dan untuk perdarahan. Yang di sini nasopalatinus kita ketahui berhubungan dengan hidung. Ya, slide. Perdarahan dan persarafan maksila oleh arteri karotis komonis eksternal yang mempercabangkan menjadi arteri maksilaris, dari arteri maksilaris mempercabangkan menjadi alveolaris superior. Lalu persarafannya adalah oleh trigeminal 2, maksilaris 52, menuju menjadi alveolaris superior. Ya, slide. Dan ini adalah mandibula. Mandibula kita adalah terdiri dari koronoid, kondilus, ramus, lalu angle di sini, lalu di sini ada foramen mentalis, ada body, dan sipisis. Yang sering terjadi fraktur adalah atau retak daerah ramus, karena daerah ramus lebih tipis daripada daerah body di sini. Dan di sini adalah ada foramen mandibularis dan foramen mentale untuk tempat masuknya syaraf dan tempat keluarnya syaraf semua, dan pembuluh darah. Ya, slide. Perdarahannya semua cabangnya adalah dari arteri karotis eksternal, menjadi arteri mandibularis, menjadi alveolaris inferior, yang masuk dari foramen alveolaris inferior. Lalu persarafannya adalah trigeminal ketiga, menjadi syaraf mandibularis, dan keluar sebagai syaraf alveolaris inferior, yang masuk di situ juga dari alveolaris inferior foramen. Ya, slide. Nah, di sini bagian yang terpenting dari rongga mulut adalah gigi. Gigi geligi, susunya adalah, di sini ada 10, jadi gigi pada gigi anak-anak 20. Dan pada erupsinya atau tumbuhnya gigi, menurut buku, umurnya seperti ini, tetapi pada sering terjadinya adalah individual. Jadi kita tidak bisa mengacu pada 8 sampai 12. Kadang-kadang ada yang 7 bulan, ada yang 9 bulan, ada yang 10 bulan baru keluar, tapi di batas sampai 12. Kalau pada saat 12 bulan belum keluar, itu bisa dilihat melalui fotografinya, radiologi. Ya, slide. Lalu yang terakhir adalah gigi permanen. Gigi permanen adalah dari gigi I1 sampai gigi M3, yang mana M3 ini tumbuhnya sangat individual, dan seringkali tidak normal. Nanti dilakukan radiologi, sering sekali miring. Karena apa? Dikarmakan ini semua gigi-gigi-giginya besar, dan tidak ada ruangan, sehingga tumbuhnya akan miring. Yang sering terjadi dengan miringnya adalah gigi M3 bawah. Ya, slide. Terima kasih. Sharing-nya mudah-mudahan akan bermanfaat bagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Nani atas keparannya yang sangat jelas. Rongga mulut merupakan pintu masuk sistem pencernaan yang berperan penting dalam kesehatan manusia. Sebagai apresiasi, kami akan menyerahkan e-certificate sebagai pembicara kepada Dr. Gigi Nani M. Yazid M. Kas. Terima kasih kepada Dr. Nani. Ya, sama-sama. Baik, sebelum kita berlanjut ke materi yang ketiga, kita akan bersama-sama menyimak video berikut ini. Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! 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 sampai sekarang menjadi staff lab anatomi Departemen Biologi Oral Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Pajajaran tahun 2013 lulus MSC Human Anatomy with Distinction University of Dundee, Scotland, United Kingdom dan pada tahun 2019 lulus PhD University of Dundee Scotland, United Kingdom kepada Dr. Ellie, saya persilakan untuk memulai presentasinya baik, terima kasih terima kasih MC atas waktu yang telah diberikan kepada saya selamat pagi selamat siang kepada Bapak Ibu Guru Biologi dimanapun Bapak Ibu berada, terima kasih atas keikutsertaan Bapak Ibu pada acara hari ini kali ini saya akan mencoba berbagi mengenai rongga hidung dan paranasal seperti tadi setelah dijelaskan oleh Dr. Arifin rongga hidung dan paranasal berada pada kepala dan merupakan salah satu rongga selain dari rongga otak dan lainnya saya disini akan mencoba memulai dengan sebuah contoh kasus seorang pria berusia 47 tahun mengeluhkan sakit pada gigi atas belakang kanan yang menyebar ke area pipi nah ini adalah tampilan dari pemeriksaan radiologi city scan yang sebelah kiri adalah potongan koronal terlihat ada lubang-lubang yang sebelah sini warnanya hitam yang sebelah sini warnanya abu sama dengan yang lainnya sedangkan gambar yang sebelah kanan yaitu potongan sagital dari city scan kepala pasien kita lihat ada beberapa lubang yang sebelah sini warnanya keabuan dan di lantainya terdapat gigi-gigi dari rahang atas kita lanjut ke susunan materi pada hari ini saya akan menyampaikan materi yang dimulai dari fungsi rongga hidung dan sinus paranasal kemudian struktur eksternal hidung dinding pembentuk hidung struktur internal hidung kemudian mukosa sinus paranasal dan muaranya nasolak glen dan dak kemudian persarafan suplai darah serta sinusitis kemudian diakhiri dengan sinusitis maksilaris fungsi hidung dan sinus paranasal hidung dan sinus paranasal merupakan bagian dari sistem pernafasan fungsinya yaitu memfiltrasi menghangatkan dan melembabkan udara inspirasi pernafasan kemudian berperan juga sebagai indera penciuman atau indera penghidu kemudian juga bisa menghasilkan mokus kemudian meringankan berat kepala serta berfungsi sebagai resonansi suara untuk menghasilkan variasi suara pada individu dan juga berperan sebagai pengabsorsi tekanan pada trauma kepala untuk melindungi otak nah bagaimana dengan struktur hidung hidung bagian atas kita lihat disini atau disebut juga root of the nose kemudian ada juga dorsum hidung atau disebut juga dengan bridge atau jembatan dari hidung kemudian ada ujung hidung sebelah sini nah ini lengkungan yang disamping disebut juga ala atau cuping cuping hidung lubangnya juga disebut juga nostril kiri kemudian di bagian tengah ada nasal septum ini adalah struktur eksternal yang dilapisi oleh kulit wajah kemudian apabila kulit itu kita buka lapisan kulitnya akan ada otot nah yang ditunjuk sebelah sini yaitu otot nasal otot nasalis kemudian yang sebelah sini yang dari atas mulai langsung kemudian menempel ke bagian cuping dan ke bagian bibir itu adalah levator labiae superioris alakinasi namanya memang panjang padahal ototnya kecil sekali nah kedua otot-otot ini dipersarafi oleh saraf 7 atau cranial nerve nomor 7 namanya adalah saraf fasialis sehingga kita bisa mengernyitkan hidung kita nah ini dua otot inilah yang dipersarafi oleh saraf fasialis nah bagaimana dengan dinding pembentuk hidung nah saya akan bagi dua dinding pembentuk hidung itu yang pertama yang pertama kalau kita bagi tengkorak di garis tengah nanti akan terlihat dinding lateral hidung sebelah sini kemudian ada dinding medial hidung yang ada di garis tengah di sebelah sini kita lihat bagaimana dinding pembentuk hidung kalau kita lihat dari depan ini tulang maksila ini salah satu pembentuk dari rongga hidung kemudian di sini ada tulang nasal dan di tengahnya ada nasal septum nasal septum ini nanti terdiri dari beberapa bagian apabila kita lihat dari lateral kalau kita lihat dari lateral si rongga hidung ini tersusun dari beberapa tulang nah bagian atapnya ada tulang frontal dan tulang nasal kemudian ada kribri foam plate of etmoid jadi ini adalah tulang etmoid ini yang hijau kenapa disebut kribri foam plate karena lempeng atas ini berlubang-lubang untuk tempat masuknya saraf kemudian di bagian belakang dinding belakang ada tulang sphenoid dan tulang palatin di bagian lantai terdiri dari tulang maksila dan tulang palatin di bagian depan tertutup oleh kartilago tulang lunak nah kalau kita lihat gambar yang sebelah sini ini tidak ada tulang lunak karena biasanya pada tengkorak yang sudah kering kartilagonya sudah hilang sehingga yang tertinggal hanyalah tulang maksilanya saja bagaimana dengan dinding medial untuk dinding medial terdiri dari beberapa pertama septal cartilage yang tadi tulang lunak membentuk dinding membentuk nasal septum kemudian tulang etmoid tapi bukan bagian tribriform plate tetapi perpendicular plate atau tulang atau lempeng tulang yang vertikal kemudian fomer sebelah sini jadi nasal septum ini dibentuk oleh septal cartilage fomer dan perpendicular plate of etmoid bagaimana dengan struktur internal hidung kalau kita lihat pintunya ini disebut vestibule ini adalah pintu depan tempat masuknya udara kemudian di bagian belakang ada pintu keluar udara dari rongga hidung yaitu koana setelah koana di belakangnya yaitu ada nasofaring yang tadi telah disebutkan oleh dokter arifin dan auditory tube juga keluarnya exitnya di nasofaring nah di dalam ruangan hidung ini terdapat tiga struktur yang menonjol yaitu konca kita sebut konca ada inferior ada yang middle atau tengah ada yang superior atau yang atas fungsi dari konca ini adalah menghangatkan filtrasi dan turbulensi udara pernafasan untuk mukosa hidung di dalamnya dilapisi oleh epitel hanya saja berbeda untuk yang bagian ujung depan dari hidung dilapisi oleh keratinized stratified squamos epithelium atau epitel berlapis squamosa berkeratin jadi ada lapisan keratinnya untuk bagian ujung depan sedangkan pada bagian tengah dan posterior sebelah sini disebut respiratory area dilapisi oleh epithelium respiratory bedanya ini tidak memiliki keratin tetapi memiliki silia seperti terlihat di gambar kemudian yang di daerah sini adalah olfactory area atau olfactory mucosa di sini karena ini berbeda karena merupakan jalan saraf yaitu dari saraf penghidu saraf olfactory nomor satu kita lanjut ke sinus paranasal dari sini saya tampilkan gambaran radiografis dari sinus paranasal terletak di sebelah sini kalau yang gambar sebelah kanan ini kita lihat seperti ada lubang-lubang kosong yang berisi udara di bagian depan dari wajah ketika untuk potongan korona kita juga lihat ada beberapa lubang-lubang ini adalah sinus paranasal kita lihat lebih lanjut jadi sinus paranasal ini adalah rongga kosong berisi udara yang dilapisi mukosa ada berapa ada empat macam pertama di tulang dahi ini sinus frontalis lazimnya ada dua kiri dan kanan namun dapat juga bersatu menjadi sebuah sinus frontalis yang besar adanya di lokasi ini di tulang dahi kemudian di bawah sinus frontalis ada sinus venoidalis kalau dilihat dari penampang sagital ini lokasinya kemudian ada sinus etmoidalis hanya saja karena ukurannya yang kecil yang kecil-kecil dan banyak sering disebut dengan etmoidal air cells ada di dalam tulang etmoid disini nah kemudian di paling bawah dari seluruh sinus yaitu sinus maxilaris ada dua kiri dan kanan posisinya dekat sekali dengan akar dari akar gigi rahang atas jadi ada empat sinus frontalis sinus etmoidalis sinus venoidalis dan sinus maxilaris nah di dalam hidung ada tiga ruangan pertama sphenoetmoidal recess ini dibentuk oleh apa superior konca sebelah sini di belakang kemudian ada superior meatus superior meatus itu diantara superior dan middle konca kemudian ada middle meatus itu diantara middle konca dan inferior konca dan inferior meatus itu di bawah dari inferior konca jadi ada tiga saluran bisa kita bilang seperti itu nah fungsinya apa sinus venoidalis yang ada disini akan bermuara di sphenoetmoidal recess kesini sedangkan sinus etmoidal atau etmoidal air cells akan bermuara di superior dan middle meatus karena jumlahnya ada beberapa jadi muaranya juga ada beberapa kemudian ada sinus maxilaris dan frontalis itu yang frontalis nanti akan bermuara di middle meatus ini juga sinus maxilaris yang ada di samping kanan dan kiri akan bermuara di middle meatus sedangkan nasolacrimal duck atau kita sebut juga dengan kelenjar air mata nanti salurannya yaitu nasolacrimal duck akan bermuara di inferior meatus nanti kita bahas ke nasolacrimal gland nah ini dia nasolacrimal gland berada di bagian atas mata fungsinya untuk menghasilkan air mata ketika air mata misalnya sedang menangis akan berkumpul di bagian bawah kelopak mata di bagian sini ada titik atau lubang ini merupakan awal dari nasolacrimal duck atau saluran air mata kita lihat pada gambar berikut ini nasolacrimal gland setelah memproduksi air mata air matanya akan masuk ke nasolacrimal duck kemudian menyalurkan air mata yang bermuara di inferior meatus itulah mengapa apabila kita sedang menangis kadang-kadang hidung kita juga terasa basah di sini karena memang ada saluran yang menyambungkan dari rongga mata ke rongga hidung kemudian persarafan persarafan kita bagi menjadi tiga saya bahas dulu yang pertama yaitu persarafan sensori sensori spesial indera penghidup indera penghidup kenapa hidung kita bisa membedakan ini bau dari sesuatu yang tidak enak atau bau yang enak dari bunga atau makanan karena kita memiliki cranial nerve satu nomor satu atau namanya olfaktori yang lokasinya di sini dan bekerja dengan baik olfaktori ini dia akan menyebarkan serabut sarahnya di area rongga hidung ini jadi udara yang mengandung bau-bauan masuk ke dalam hidung dan menempel di daerah olfaktori ini kemudian akan diserap oleh olfaktori bulb ini disalurkan ke otak sehingga kita bisa membedakan oh ini adalah harum bunga oh ini adalah harum makanan seperti itu nah ini adalah dinding lateralnya dan ini adalah bagian tengah atau nasal septum nah jadi olfaktori area ini ada di kedua dinding lateral dan nasal septum nah persarafan bagian dua yaitu mengenai sensori umum rongga hidung sensori umum rongga hidung dibagi menjadi dua kalau kita lihat disini daerah yang anterosuperior atau bagian depan dan atas anterosuperior itu dipersarafi oleh nervus 51 atau optalmic sedangkan bagian posteroinferior dipersarafi oleh maxillary nerve ya itulah kita kenapa bisa merasakan panas dingin ada udara panas atau ada udara dingin itu salah satu fungsi dari sensori umum rongga hidung pada dinding lateral maupun dinding bagian tengah nasal septum itu sama bagian anterosuperior nya nervus 51 sedangkan bagian posteros inferior nya yaitu dipersarafi oleh maxillary nerve atau 52 nah kemudian bagaimana dengan persarafan sinus paranasal sinus paranasal juga dilapisi oleh mukosa yang dimana mukosa itu bisa bisa menghantarkan respon nyeri misalnya ya seperti tadi contohnya ada infeksi sinusitis kenapa bisa terasa sakit karena ada persarafan ini pertama untuk sinus frontalis sarafnya disuplai oleh supraorbital dari cabang dari 51 nervus 51 octalmic untuk sinus maxilaris dari cabang cabang trigeminal atau 52 yaitu superior alveolar untuk sinus etmoidalis cabang dari nervus 51 atau octalmic namanya nasosiliari kemudian untuk sinus venoidalis cabangnya dari octalmic 51 nama persarafannya posterior etmoidal kemudian bagaimana dengan suplai darah atau arteri jadi dinding lateral hidung menerima suplai darah dari tiga cabang dari octalmic artery yang bagian atas yang bagian tengahnya dari maxillary artery yang bagian depan dan ujung dari hidung itu mendapatkan aliran darah dari fascial artery begitu juga dengan bagian tengah dinding medial atau nasal septum dari hidung juga menerima persuplai darah dari tiga sumber yaitu octalmic artery bagian atas maxillary artery bagian tengah dan fascial artery bagian depan dan ujung hidung nah kaitannya dengan suplai darah fenomena yang sering terjadi yaitu peninsan atau nama medisnya yaitu epitaksis 90% dari penyebab epitaksis adalah trauma atau misalnya ada perubahan dari udara dari dingin ke panas yang menstimulasi ujung hidung dimana ujung hidung ini dipersarafi oleh kiselbach plexus plexus ini adalah istilah dari anyaman seperti anyaman jadi ada kiselbach plexus yaitu anyaman artery sebelah sini yang sangat tipis mukosannya di area tersebut sehingga rawan terhadap perubahan temperatur dari tinggi ke rendah ke lembapan tinggi ke rendah sehingga dapat atau sering menyebabkan mimisan di area tersebut bagaimana dengan suplai darah atau pembuluh darah balik atau vena untuk area hidung dan sinus paranasal terdapat tiga yang harus kita ketahui yaitu vena fasialis vena sphenopalatin dan vena oktalmic ketiga vena inilah yang akan menyalurkan darah-darah dari rongga hidung ini kembali ke jantung bagaimana dengan sinusitis apa itu sinusitis sinusitis adalah inflamasi atau peradangan mukosa sinus paranasal sinus paranasal kan tadi sudah kita bahas ada empat macam sinusitis ini bisa jadi hanya terkena pada satu buah sinus atau satu pasang sinus atau bisa jadi lebih karena yang posisinya yang saling berdekatan dan saling berhubungan penyebab dari sinusitis yaitu bisa jadi infeksi atau alergi atau penyakit autoimun bagaimana bisa terasa nyeri itu diakibatkan oleh mukosa dari sinusitis tersebut yang dipersarahi oleh saraf trigeminal ada yang cabang dari 51 atau oktalmicus atau yang dari 52 maksilari nah saraf trigeminal inilah yang menyediakan sensori saraf pada sinus sinus paranasal dan rasa nyerinya dapat menyerupai nyeri pada sakit gigi nah bagaimana dengan maksilari sinusitis maksilari sinusitis dapat disebabkan oleh gigi sehingga disebut juga maksilari sinusitis dengan istilah odontogenik atau berasal dari gigi nah bagaimana kaitannya dengan gigi sinus maksilaris ini terletak di tulang maksila di dalam tulang maksila dia merupakan ruang kosong berisi udara yang dilapisi oleh respiratori mukosa lantai dari maksilaris ini berdekatan lokasinya dengan akar-akar gigi rahang atas nah apabila gigi rahang atas ada yang mengalami lubang dan kemudian lubang itu membesar sehingga terjadi infeksi atau abses gigi pada daerah akar yang disebelah sini bisa saja menyebabkan atau menyebar masuk ke dalam sinus maksilaris karena lokasinya yang berdekatan itu sehingga dari infeksi gigi bisa jadi menyebabkan infeksi sinus nah lain halnya misalnya si akar gigi ini sangat berdekatan dengan lantai dari sinus maksilaris nah ketika ekstraksi gigi rahang atas dapat menyebabkan oro antral fistula yaitu terdapat lubang yang menyambungkan antara rongga mulut dan sinus maksilaris melalui soket gigi hal ini apabila terjadi ketika proses pencabutan gigi ditandai dengan ketika pasien berkumur akan keluar air melalui hidung nah ketika berkumur dan keluar air melalui hidung itu berarti telah terjadi komunikasi atau terjadi lubang antara rongga mulut dengan rongga sinus paranasal dan rongga hidung keadaan seperti ini dapat sembuh secara alami seiring dengan waktu dan penutupan soket gigi yang telah dicabut atau juga dapat dilakukan dengan bantuan operasi untuk mempercepat penyembuhan nah ini slide terakhir dari saya kaitannya dengan fenomena COVID-19 yang kita hadapi saat ini Bapak Ibu barangkali sering mendengar istilah dengan swab test jadi pengambilan sampel dari mukosa kemudian di tes dengan polimerase chain reaction atau PCR nah caranya yaitu memasukkan tip ini dari rongga hidung atau vestibule yang tadi sudah saya sebutkan masuk terus ke dalam ke inferior miatus sebelah sini terus ke arah koana sampai menembus sampai menyentuh dinding dari nasofaring sebelah sini jadi jauh sekali untuk pengambilan sampel swab test kenapa diambil di sini karena di daerah ini banyak sekali terdapat mukus tempat hidupnya bakteri dan virus terutama virus COVID-19 ini sehingga di sinilah tempat diambilnya sampel untuk pengujian swab test atau PCR sekian presentasi dari saya terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berbermanfaat untuk kita semua terima kasih MC baik terima kasih dokter Erli yang telah memberikan materi yang sangat menarik jadi kita mendapatkan pengetahuan baru bahwa implikasi klinis rongga hidung dan paranasal serta kaitannya dengan pemenomena swab test COVID-19 sebagai apresiasi panitia akan memberikan e-certificate sebagai pembicara kepada dokter gigi Erli Sarilita MSC PhD terima kasih dokter Erli terima kasih baik sebelum beranjak ke materi yang terakhir mari kita saksikan bersama-sama video berikut ini terima kasih 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 Selamat pagi, Dr. Hari. Selamat pagi. Saya akan membacakan CV dari Dr. Hari. Tahun 2004 lulus dari Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranata, Bandung. Tahun 2010 lulus program spesialis radiologi Universitas Pajajaran. Tahun 2019 lulus program doktor kedokteran Universitas Pajajaran. Ada pun riwayat kerjaannya tahun 2004 sampai 2007 dokter umum di rumah sakit Dr. Selamat Garut, Jawa Barat. Tahun 2009 sampai sekarang menjadi staf pendidik Departemen Radiologi FKU-4. Dan tahun 2019 sampai sekarang menjabat sebagai ketua program studi radiologi FKU-4. Pada Dr. Hari, saya persilakan untuk menyampaikan materinya. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pak Nipia. Selamat pagi, menjelarang siang Bapak, Ibu sekalian. Jadi, ini adalah materi kita yang terakhir. Sebagai mana pada acara makan, kalau misalnya materi terakhir itu adalah dessert. Jadi, dessert adalah makanan yang tidak terlalu berat, yang intinya juga ini sebagai penutup dari suatu hidangan. Ya, mudah-mudahan ini materi yang akan saya baca, yang akan saya bawakan juga tidak terlalu berat juga. Insya Allah tidak akan berat. Mungkin judulnya seolah-olah seperti berat, tapi nanti kita lihat pesananya, kita coba dalam hal yang praktis-praktis saja. Pasti ada dalam pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian, kenapa sih, apa hubungannya antara anatomi dengan radiologi? Jadi, pada dasarnya, justru anatomi itu merupakan suatu basis yang memang harus sangat kuat yang ada di bidang radiologi. Lalu, bagaimana hubungannya? Karena kan radiologi itu sebenarnya selama ini berhubungan dengan alat-alat, misalnya CT scan, kemudian X-ray. Jadi, tidak ada hubungannya dengan anatomi. Justru pada saat di radiologi ini, dari mulai masa pendidikan, kemudian juga saat pengaplikasian dari ilmu radiologi ini, basis anatomilah yang sangat penting. Kenapa demikian? Karena pada saat kita mengevaluasi suatu gambar di bidang radiologi tersebut, maka pengetahuan mengenai anatominya itu harus mumpuni, supaya kita bisa langsung mengetahui setidaknya apa kelainan yang terjadi pada pasien tersebut. Jadi, makanya karena itu di bidang radiologi itu ada istilah mata kuliah radiologi anatomi. Ini adalah basis sekali, basic sekali, dan memang ini harus diperdalam oleh tiap mahasiswa yang akan mengambil pendidikan radiologi. Nah, untuk radiologi, untuk anatomi kepala sendiri, di bidang radiologi itu ada tiga bagian yang bisa digunakan untuk menilai anatominya masing-masing. Yang pertama, dari X-ray konvensional atau yang kita kenal sebagai Cotoronsen. Kemudian CT Scan, dan MRI. Jadi, tiga bagian ini yang sering digunakan pada pasien-pasien yang melalui gangguan kepala untuk melihat anatomi di daerah kepalanya sendiri. Jadi, ada keunikan tersendiri di bidang radiologi, Bapak dan Ibu sekalian. Bila kita akan mempelajari model di radiologi untuk anatominya ini, bagaimana kalau pada saat kita belajar modelnya seperti ini. Fokus kita tentunya akan sedikit terpecah dengan model anatomi yang akan kita gunakannya dengan selebriti dan lain-lain. Nah, itulah keunikannya di radiologi, mau seterkenal apapun orang-orangnya, mau secantik apapun, setampan apapun, bahkan seterkenal apapun, yang akan dilihat pada radiologi cuma ini. Ini, ini, dan ini. Jadi, pada dasarnya sama semuanya, mau dia tokoh manapun, begitu sampai ke radiologi yang akan kita lihat gambarnya cuma ini saja, kurang lebih. Baik, inilah yang hasil foto konvensional atau ronsennya. Yang tadi di depan sudah juga ditunjukkan hasil-hasil produk dari radiologinya oleh Claire Early untuk melihat rongga hidung. Nah, dari sini, intinya kita sudah tidak bisa lagi membedakan ini tongkoraknya tokoh siapa dan lain-lain. Justru di kita, cuma intinya hanya untuk membedakan, yang bisa kita bedakan antara dua tulang tongkorak ini adalah untuk membedakan mana yang punya laki-laki dan mana yang tongkoraknya punya perempuan. Nah, itu bisa kita bedakan. Bedanya apa? Yang pertama, bila ini ada tongkorak dan ini ada tongkorak wanita, terdapat beberapa poin yang bisa kita bedakan. Yang paling utama, yang pertama adalah kita lihat dari tulang dahinya atau tulang frontalnya, di mana tulang dahi itu terlihat lebih menonjol pada laki-laki, sementara pada perempuan itu tulang dahinya lebih mendatar. Lalu, kemudian dari bentuk tulang tongkoraknya, di mana bentuk tulang tongkorak pada pria itu dia lebih membulat. Nah, di sini kita bisa lihat bentuknya lebih rondit atau lebih membulat dibanding pada wanita di mana bentuknya lebih mendatar. Lalu, apa lagi? Dari sisi ketebalan juga, ini berbeda ketebalan tulang tongkoraknya. Ketebalan tulang tongkorak pada pria rata-rata 6,5 mm, sementara ketebalan tulang tongkorak pada wanita rata-rata itu 7,1 mm. Jadi, secara harfiah kita bisa bedakan, kita bisa katakan bahwa perempuan itu lebih keras kepala secara harfiahnya dibanding laki-laki. Dalam artian harfiah secara bentuk anatominya. Baik, ada penelitian juga yang membedakan ketebalan dari masing-masing bagian dari tulang tongkorak ini. Ada keunikan-keunikan tersendiri, di mana seperti yang kita lihat di sini, untuk bagian depan, tongkorak bagian depan itu, yang perempuan itu lebih tebal. dibanding dengan laki-laki. Di sini kita lihat dari mulai depan, tengah, semuanya. Tapi begitu sampai ke daerah tulang tongkorak bagian belakang, laki-laki lebih dominan ketebalannya. Nah, ini memang sudah proses pembentukannya seperti itu. Dan kemudian intinya, mau sebagaimanapun ketebalannya, yang kita harus pahami adalah bahwa memang ketebalan masing-masing itu adalah untuk melindungi organ yang ada di dalamnya. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Arifin di awal, yaitu ini. Ini adalah pusat pengendali semuanya pada manusia kurang lebih. Jadi, karena itulah, maka bungkusnya itu harus kuat. Kuat, tapi dalam artian tidak terlalu berat, seperti tadi Dr. Arifin sampaikan bahwa tidak berat. Kalau kepala berat seperti helm tentara, pasti tiap orang jalannya agak bungkuk. Jadi, susunan dari tulang, ketebalan dari tulang-tulangnya ini adalah untuk melindungi organ yang paling berharga yang ada di dalamnya. Di samping itu, juga di sini, kenapa harus dilindungi? Ini karena pada otak itu, kita lihat di sini. Jadi, itu sudah dijelaskan masing-masing lobus oleh Dr. Arifin. Nah, ternyata masing-masing lobus tersebut punya kefungsi masing-masing atau kegunaan masing-masing. Nah, misalnya seperti ini. Lobus frontal itu berguna sebagai judgment, misalnya, atau untuk kemampuan problem solving, atau juga untuk konsentrasi, kewaspadaan diri, untuk berbicara. Juga di sini kita kena ada area brokak. Ini namanya, mungkin Bapak dan Ibu sekalian pernah sekali mendengar tentang area brokak ini berpengaruh terhadap kemampuan berbicara seseorang. Kemudian juga ke personality-nya juga di sini berfungsi, emosi juga. Nah, di sini kemudian nanti ada lagi robust parietal. Yang di sampingnya, di sini fungsinya adalah untuk interpretasi bahasa, kemudian untuk sentuhan, untuk penglihatan juga, visual perception, dan lain-lain. Lalu ada lagi bagian otak yang lain adalah osivital lob. Ini disebut sebagai otak belakang. Nah, ini terutama berfungsi untuk menginterpretasi di penglihatan, terutama dalam warna, kemudian cahaya, dan pergerakan. Lalu satu lagi adalah lobus temporal. Ini terutama untuk memori, kemudian pendengaran juga yang paling penting, kemudian understanding dari bahasa, pengertian dari bahasa. Di sini ada Wernicke area. Nah, intinya, masing-masing dari lobus ini fungsinya, ya satu sama lain berhubungan, satu sama, jadi tidak berdiri sendiri, karena tiap lobus itu mereka punya hubungan masing-masing. Seperti lobus frontal di sini, misalnya kemampuan untuk berbicara, dan lain-lain. Nanti berhubungan dengan understanding language, seperti lobus varietal dan temporal. Ini juga sama memiliki fungsi, jadi satu sama lain berhubungan. Nah, dari sini juga di samping fungsi, otak juga terdapat ada beberapa bagian yang berfungsi ke dalam memori, untuk daya ingat. Nah, pada sederhananya kita bagi menjadi dua, daya ingat yang sederhana atau yang jangka pendek, dan daya ingat yang jangka panjang. Ingatan jangka pendek itu di daerah, paling utama adalah di prefrontal cortex di daerah sini, di daerah frontalis. Ini biasanya digunakan, misalnya pada saat Bapak atau Ibu sekalian mengingat nomor telepon, kemudian mengingat ujung bacaan pada saat kita diganggu atau di-invert, dipotong oleh orang lain. Atau juga ini adalah lobus yang paling banyak dikaryakan pada mahasiswa-mahasiswa, terutama zaman saya dulu juga mahasiswa, pada saat menghadapi, mau menghadapi ujian GPS atau WS, di mana menghafal itu sistemnya SKS, sistem kebut semalam, kita memanfaatkan daerah ini untuk ingatan jangka pendek, atau kami sering menyebutnya sebagai ingatan mie instan, di mana pada saat itu dibuat gampang, tapi juga cepat lapar lagi. Artinya ingatannya gampang ingat, tapi cepat lupa lagi biasanya. Kemudian, satu lagi adalah ingatan jangka panjang. Ini daerah hipokampus terutama. Di sini yang fungsinya untuk mengingat apapun memori yang bisa diingat dalam jangka panjang. Di sini, makanya pada saat kita menghafal atau apa, jadi sebisa mungkin daerah sini yang dioptimalkan. Nah, ini adalah gambaran anatomi dua dimensi. Nah, tidak hanya itu, di sini juga kita bisa lihat pemetaan dari masing-masing tulang tengkoraknya. Nah, di sini kita lihat, kalau tadi Dr. Arefin menyebutkan bahwa nama tulang itu sesuai dengan nama bagian otak yang dilindunginya. Asalnya seperti ini, jadi ini adalah tulang frontal melindungi bagian otak yang bagian frontal atau bagian depan. Ini tulang parietal melindungi bagian otak yang parietal. Temporal begitu, juga bagian asukital juga seperti itu. Jadi, pada saat kita mempelajarinya, kita bisa geser seperti ini dan kita bisa pelajari satu sama lain. Ini adalah untuk dua dimensinya. Jadi, di radiologi tidak hanya seperti ini. Bila kurang puas untuk melihat dua dimensi, kita bisa buat menjadi tiga dimensinya. Di mana pada tiga dimensi ini, kita bisa lihat tampilan dari samping, kemudian dari depan, dari samping yang lebih lateral lagi, dan dari tampilan belakang. Jadi, tiga dimensi semuanya kita bisa nilai. Dan juga di samping itu, kita juga bisa lihat potongan tadi yang Dr. Arefin sempat tunjukkan gambarnya. Nah, inilah gambaran asli dari radiologinya. Gambaran bagian potongan dari misalnya gambar manusia yang dipotong pada bagian tengah. Lapisannya-lapisannya kita bisa nilai di sini. Atau juga yang seperti ini gambarannya. Jadi, ada dua pemeriksaan yang berbeda, tapi tujuannya sama. Ini adalah CT Scan, ini adalah MRI. MRI memang disebut sebagai satu pemeriksaan yang paling lebih superior kemampuannya dalam menilai struktur anatomi dari kepala terutama dibanding dengan CT Scan. Nah, pada MRI ini kita sudah bisa lihat lekukan-lekukan dari otaknya, bagaimana sulkusnya. Kemudian juga bagian-bagian yang lain, tadi Dr. Arefin sudah dijelaskan, bagian-bagian dari masing-masing otaknya ini sendiri. Ya, pada dasarnya kita bisa lihat, kita bagi menjadi tiga bagian besar. Yaitu otak besar atau cerebrum, kemudian otak kecil atau cerebelum, dan satu lagi adalah batang otak. Ini adalah gambaran dari anatomi yang normal. Dengan pemahaman seperti ini, artinya bahwa begitu kita lebih memahami di bidang anatominya, sedikitnya kita akan lebih mudah untuk memahami atau menganali dan menganalisis pada kelainan-kelainan yang terjadi pada pasien yang kita hadapi. Misalnya seperti ini. Begitu kita lihat saja, karena kita sudah terbiasa melihat anatomi yang normal seperti ini, maka begitu kita lihat, secara sederhananya, kita sudah bisa menentukan bahwa ada kelainan pada pasien ini. Misalnya ini ada tulang tangkoraknya, di sini ada gambaran tumor penyolan di daerah jaringan lunak di daerah kepala yang sudah mulai menginfiltrasi atau masuk ke dalam rongga kepala. Dan ini terlihat mendesak dari otak besar atau cerebrum. Nah, dari sini kita juga sedikitnya, secara sederhananya, kita sudah bisa prediksi tadi kira-kira fungsinya mana saja yang terganggu dengan bagian otak besar ini di daerah parietal ini yang mulai mengalami gangguan. Bisa kita prediksi tadi bagiannya, gangguannya apa saja kurang lebih. Atau kemudian ini, pada saat di fotoronsen, tiba-tiba ada gambaran di daerah ujung, itu ada gambaran penjolan seperti ini. Nah, sementara pada gambaran normal, harusnya itu tidak kita dapatkan seperti ini. Lalu, untuk lebih jelasnya lagi, kita lakukan pemeriksaan dengan MRI dan penjolanya ini adalah khas dari tumor dari tulang yang boleh mendesak ke otak kecil, kemudian juga ini daerah otak belakang, di daerah osipital. Kita juga bisa prediksi nih, fungsi apa saja di sini yang akan terganggu nanti kalau ini terus mengalami pendesakan oleh tumor ini. Seperti yang tadi telah disebutkan di depan. Ini dari pemahaman dari gambaran normal juga kini, kita bisa mengetahui juga begitu kita lihat potongan seperti ini adalah potongan normal, ini adalah tidak normal. Ini gangguan pertumbuhan dari otaknya, di mana di sini terdapat celah, harusnya tidak boleh terdapat celah di sini, yang merhubungkan antara bagian luar otak dengan bagian dalamnya. ini adalah suatu kelainan pertumbuhan yang disebut kelainan bawaan atau kelainan konginital kalau di dalam bidang kedokteran disebutnya. Atau ada lagi satu kasus yang mungkin Bapak dan Ibu pasti sudah mendengar nama penyakitnya. Nah ini adalah gambaran normal, jadi intinya pada radiologi juga kita bisa menilai anatomi-anatomi dari pembuluh darahnya. Jadi pada saat kita periksa, ini terlihat gambaran yang putih ini adalah gambaran cabang-cabang dari pembuluh darah di otak. Begitu kita sudah kenali ini adalah gambaran yang normal, pada saat kita lihat gambaran ini, kita sudah bisa yakinkan bahwa ini tidak normal. Kenapa? Ada bagian yang berbeda, di mana bagian yang lain, gambaran garis-garis putihnya, ini adalah pembuluh darah, sudah terlihat semuanya, tapi daerah sini tidak ada. Kemudian dilakukan pemeriksaan yang lebih jauh lagi, di sini lebih jelas lagi, di mana masing-masing pembuluh darah ini sudah mulai terlihat, di sini sudah daerah area yang kosong. Ini adalah disebut sebagai stroke infak, atau stroke yang sangat dikenal. Jadi, karena cabang pembuluh darah yang ke arah sini terlalu sumbat atau terganggu aliran darahnya, sehingga menyebabkan daerah di otak di daerah sini tidak mengalami, tidak mendapatkan suplai perdarahan. Ini adalah stroke infak. Baik, jadi apa sebenarnya yang bisa kita ambil dari sini? Intinya bahwa pemahaman mengenai anatomi merupakan langsung utama untuk melangkah pada penilaian kasus-kasus penyakit dalam bidang kedokteran apapun, termasuk radiologi, dan satu lagi adalah fungsi utama, tugas utama dari Bapak dan Ibu sekalian sebagai gerda terdepan yang pertama kali mengenalkan bidang anatomi, ini adalah penting. Jadi sejauh mana nanti Bapak dan Ibu mengemas anatomi ini menjadi bagian yang menarik, sehingga nanti akan melahirkan anak lidik-anak lidik dari Bapak dan Ibu sekalian yang nanti akan meneruskan profesinya ke arah bidang yang disukai dari awal seperti di bidang anatomi. Baik, itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Hari yang telah menyampaikan presentasinya dengan sangat jelas. Ternyata ilmu anatomi itu berperan penting ya dalam ilmu radiologi klinis. Sebagai apresiasi, Panitia akan memberikan e-certificate sebagai pembicara kepada Dr. Hari Galuh Nugraha, spesialis radiologi. Terima kasih, Dr. Hari. Terima kasih. Baik, sampailah kita ke sesi tanya-jawab. Sudah ada di tangan saya beberapa pertanyaan yang terpilih. Sebelumnya, mohon maaf karena tidak semua pertanyaan dapat kami tampilkan di sesi tanya-jawab karena keterbatasan waktu. Namun, bahan presentasi yang tadi telah ditampilkan akan dikirimkan bersamaan dengan e-certificate. Baik, kita mulai. Untuk pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama dari akun YouTube Agu Biogenesis. Bagaimana proses gangguan pendengaran yang terjadi ketika kita berada dalam mobil ketika kita ada pada posisi di atas gunung? Mungkin silakan pada Dr. Arifin untuk menjawab pertanyaan dari akun YouTube Agu Biogenesis. Saya jawab berdasarkan struktur anatominya. Kalau boleh, saya sharing. Saya tampilkan gambar yang tadi yang sudah kita bicarakan. Kalau bisa ya. Tapi pada prinsipnya kelainan yang disebabkan saat kita menaiki tempat yang tinggi di mana gravitasinya berkurang, maka akan mempengaruhi rongga telinga yang dalam. Seperti kita ketahui pada gambar yang sebelumnya, pada gambar ini, bahwa rongga telinga dalam berhubungan dengan nasofaring melalui suatu kanal yang disebut sebagai tuba estasi. Tuba estasi ini kanalnya. paringo timpanik. Paringo paring timpanik ini. Apabila ada suatu perubahan tekanan, sehingga tekanan di sini berbeda dengan tekanan yang di luar, maka ada pengaruh terhadap di sini, membran, dalam penerimaannya. Karena tekanan di sini dengan dunia luar diatur oleh di sini, oleh adanya tuba. Maka pada saat kita secara cepat menaiki gunung atau turun dengan cepat, kita dapat menyamakan tekanan di luar dengan tekanan di dalam rongga telinga dengan mengunyah. Misalkan mengunyah permen, tapi permennya pilih yang agak keras, mengunyah permen atau menguap, boleh, buka mulut besar, buka atau menelan, menelan juga boleh. Sehingga kita mengusahakan arkus di sini akan membuka tuba di sini dan tekanan di sini akan sama dengan luar di sini. Karena tekanan di sini tidak bisa disamakan lewat membrana timpani, tidak bisa, karena ini kedap sekali, penuh. Jadi, disamakannya dengan rongga di sini. Jadi, kita buka mulutnya untuk membuka faring sehingga tekanannya sama, membuka mukosa mungkin yang agak tebal di sini, sembab di sini dengan tekanan di dalam. Telinga tengah berusaha bisa makan dengan tekanan di dalam telinga luar. Itu kira-kira jawabannya. Tapi, jangan langsung melakukan tarik nafas, tutup hidup, tutup mulut, beri tekanan kemari. Jangan. Itu step yang paling akhir. Step pertama, menguap dulu boleh, menelan dulu boleh, mengunya permen yang keras, boleh. Tapi, jangan memberikan tekanan di sini untuk membuka di sini. Itu step terakhir. Saya kira itu jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. terima kasih Dr. Arifin yang telah menjawab pertanyaan yang pertama. Kita akan berlanjut ke pertanyaan yang kedua. dari Ibu Wiwik Swarawati dari SMA Negeri Satu Kunir. Bagaimana jalannya, bagaimana jalannya, proses jalannya jaringan saraf pada indra perasa, terutama pada bagian spesial sensoriknya? Dipersilakan kepada Dr. Nani untuk menjawab pertanyaan yang kedua. terima kasih atas pertanyaannya Ibu Wiwik. Di sini Ibu Wiwik menanyakan tentang pertanyaan bagaimana jalan prosesnya jaringan saraf pada indra perasa, terutama pada bagian spesial sensorik. Bagaimana kita ketahui dalam lidah itu terdapat papila-papila. Papila-papila di ujungnya itu terdapat kuncup dan di situ menghubungkan saraf yang nervous spesialis yang keluar dari kordatin panika. Dari situ si ujung-ujung sarafnya itu akan naik ke atas ke korteks sehingga kita bisa merasakan rasa manis, asam, pahit, serta umam. Nah di sini di sini adalah papila-papilanya ini berisi saraf-saraf ujung papilanya dan di sini adalah bisa terjadi kelainan dengan adanya paparan-paparan misalnya pada seseorang yang merokok nanti rasa touchbacknya itu akan terpengaruhi di sini karena akan ada keausan dari kuncup-kuncup kuncup-kuncup dari papila-papilanya ini semuanya. jadi dari papila ini akan terserap makanan yang mana dari sini adalah saraf-saraf dari horda timpanika yang keluar naik ke atas ke korteks dan nanti akan balik lagi ke sini sehingga kita bisa merasakan rasa. Terima kasih dokter Nani atas jawaban pertanyaan yang kedua kita akan langsung berlanjut ke pertanyaan yang ketiga. dari Ibu Linawati Kuswanda izin bertanya pengalaman putri saya usia 16 tahun jika mulutnya dibuka lebar terasa sakit saat mengunyah berbunyi di sekitar rahangnya penyebabnya apa ya sudah dironsen dan disarankan fisioterapi dipersilakan kepada dokter Nani untuk menjawab pertanyaan yang ketiga. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebagai mana kita ketahui bahwa di rahang bawah itu adalah ada suatu prosesus prosesus glenoid disitu dan disitu berhubungan dengan kavitas glenoidnya yang menyebabkan suara pada saat dia buka mulut atau ini karena ada keausan dari kavitas glenoidnya. disitu sehingga terjadi bunyi kikling disini. Ada kondilus seringkali di kondilusnya ini yang berhubungan disini nanti ada kavitas glenoid yang pada dasar tengkorak dan kondilus disini adalah longgar tidak tidak diam di tempatnya sehingga dia akan bergeser maju yang akan menyebabkan rasa sakit dan ini harus dilakukan fisioterapi serta tidak boleh membuka mulut terlalu lebar mengunyah yang keras disitu tidak boleh jadi dalam hal mengunyah harus pelan-pelan lalu menguap juga tidak boleh buka mulut karena nanti sendinya akan lepas terima kasih kepada Dr. Eli di persilahkan untuk menjawab pertanyaan nomor 4 baik terima kasih pertanyaannya Ibu Yeni penyebab hidung tersumbat adalah terjadinya penumpukan mukus yang dihasilkan oleh mukosa yang melapisi rongga hidung nah itu penyebabnya bisa diakibatkan oleh infeksi bisa diakibatkan oleh bakteri kemudian bisa diakibatkan oleh alergi juga atau infeksi virus juga bisa nah untuk penyebabnya apa yang lebih spesifik sebaiknya diperiksakan ke dokter umum atau ke dokter THT sehingga dapat ditentukan penyebabnya yang lebih spesifik dan ditentukan lagi pengobatannya seperti apa begitu MC silahkan baik terima kasih dokter Eli atas jawaban pertanyaannya kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nurwati Wahab SMA Plus PGR Ibinong terima kasih kepada dokter Hari apakah perbedaan MRA dengan MRI dan mengapa lembaran hasil fotonya banyak kepada dokter Hari dipersilahkan untuk menjawab pertanyaannya baik terima kasih atas pertanyaannya jadi begini memang itu dua pemeriksaan yang berbeda dalam satu alat MRA itu singkatan dari Magnetic Resonance Angiografi kalau MRI itu berarti Magnetic Resonance Imaging jadi kalau berdasarkan namanya saja untuk angiografi atau MRA itu dia fokus untuk melihat struktur anatomi dari pembuluh darahnya saja utamanya itu sementara MRI itu untuk melihat struktur anatomi otak secara keseluruhan jadi pada saat tergantung kebutuhan memang yang mana yang akan kita lihat misalnya pada pasien-pasien yang dicurigai ada gangguan di pembuluh darahnya maka dianjurkan oleh dokter yang memerisanya diminta untuk dilakukan pemeriksaan MRA untuk melihat bagaimana pembuluh darahnya strukturnya apakah ada terganggu atau misalnya ada yang pecah gitu kurang lebih nah itu nanti dengan MRA lemarannya banyak pasti karena di MRI itu atau MRA juga itu ada sequence namanya jadi ada urutan-urutan masing-masing pemeriksaan yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda dari mulai untuk melihat bagaimana anatominya kemudian nanti struktur yang lainnya jadi banyak sampai keberapa potongan dan memang itu cukup lumayan banyak dalam satu kantong biasanya lumayan berat biasanya cuma saat sekarang ini sudah mulai itu di alihfungsikan atau diganti dengan istilahnya filmless jadi kita sudah tidak menggunakan film lagi diganti ke CD biasanya jadi intinya pasien-pasien biasanya dikasih hanya CD-nya saja nanti begitu untuk ke dokter-dokter praktiknya itu bisa dikirim melalui kalau dalam satu rumah sakit melalui jaringan jadi langsung dilihat bisa lihat di komputernya masing-masing bila nanti ke dokter praktik yang lain CD-nya itu tinggal dikasih nanti dilihat jadi itu juga untuk meminimalisir takutnya lupanya penatoba keberatan dari pemeriksaan demikian baik terima kasih dokter Hari atas jawaban pertanyaannya kita akan beranjak ke pertanyaan yang terakhir dari Bapak Muhlis dari SMA Halifah Boarding School kepada dokter Hari adakah efek samping dari CT scan X-ray dan MRI pada tubuh kepada dokter Hari dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya terima kasih pertanyaannya ini juga paling sering ditanyakan ada tidak efek samping kalau misalnya kita sering di ronsen misalnya kemudian sering di CT scan jadi begini CT ataupun pemeriksaan X-ray dengan MRI itu berbeda modalitasnya atau sumbernya CT dan CT scan itu menggunakan sinar X sementara MRI itu menggunakan sistem magnetik dari tiga pemeriksaan ini dua pemeriksaan itu mengandung usul radiasi satunya lagi tidak otomatis kalau misalnya ada usul radiasi pasti ada pengaruh terhadap tubuh biasanya dan pengaruh terhadap tubuh itu itu bisa diakumulasikan atau terjadi pada saat itu juga tapi sangat jarang terjadi pada saat itu karena butuh suatu dosis yang cukup tinggi biasanya terakumulasi karena itu makanya ada batas-batas biasanya nanti dokter radiologi men-screening pada pasien-pasien yang oh ini terlalu sering bisa dilakukan pemeriksaan CT-nya nanti dilihat berapa minggu lagi atau berapa minggu lagi atau seberapa bulan lagi kita bisa lakukan pemeriksaan CT ulang jadi diperhitungkan berapa dosis radiasi yang sudah didapat dari pasien tersebut kalau efek samping yang lain tidak kecuali pada saat misalnya pemeriksaan CT dengan zat kontras ada itu biasanya untuk kondisi-kondisi tertentu yang membuat efek samping dari zat kontras sebenarnya bukan efek samping tapi bila pasiennya alergi terhadap kontras itu maka itu ya yang bisa menimbulkan efek ke pasien makanya selalu ditanya dulu ada radiasi eh ada alergi atau tidak terhadap makanan atau minuman atau obat-obatan tertentu yang nanti akan diperkirakan apakah yang bersangkutan alergi terhadap zat kontras atau tidak itu yang menggunakan radiasi otomatis berarti MRI adalah pemeriksaan yang aman karena dia tidak mengandung unsur radiasi ke pasiennya tapi ada juga beberapa poin yang harus diperhatikan pada saat pemeriksaan MRI ini karena MRI itu sama seperti CT Scan dia masuk ke dalam satu pemeriksaan yang tempatnya seperti tabung dan MRI itu pemeriksaannya lebih lama dibanding CT Scan kurang lebih regularnya itu sekitar 40 menit bagi orang-orang yang memiliki claustrophobia atau orang-orang yang memiliki takut pada ruangan sempit itu sangat bermasalah sekali biasanya pemeriksaannya tidak pernah selesai jadi ketakutan lama di dalam ruangan yang sempit terus itu yang pertama makanya itu adalah pada orang-orang yang memiliki claustrophobia tidak dianjurkan untuk pemeriksaan MRI kemudian satu lagi apabila dalam tubuh pasien mengandung unsur logam itu tidak boleh dilakukan pemeriksaan MRI karena MRI itu sepatnya mahanetik dikhawatirkan unsur logam dalam tubuh itu nanti takutnya ada pengaruhnya tertarik atau beberapa posisi yang nanti akan berakibat fatal terhadap pasien tersebut ya karena itu makanya pada saat mungkin kalau Bapak atau Ibu pernah melakukan pemeriksaan MRI begitu masuk ke ruang MRI-nya sendiri itu harbanya harus diganti kemudian kartu kredit dan lain-lain itu tidak boleh dibawa karena itu nanti bisa mengganggu nanti ke alat-alat yang kita bawa itu demikian baik terima kasih Dr. Hari atas jawabannya sesi diskusi kami cukupkan sampai di sini terima kasih pada Bapak dan Ibu yang telah antusias dalam memberikan pertanyaan sekali lagi saya ingatkan masih ada waktu bagi Bapak dan Ibu yang belum mengisi post-test untuk mendapatkan hadiah menarik dan sebelum kita mengumumkan 20 pemenang post-test marilah kita simak video dan presentasi dari sponsor acara ini yaitu Listerine kepada Bapak Aditya saya persilahkan untuk memulai presentasinya Bapak Aditya dan Bapak Aditya mematikan Bapak Aditya is the culprit responsible for dental caries and periodontal disease A slimy extracellular wall shields the Bapak Aditya and protects the organisms from outside assault Terima kasih telah menonton! 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 sampai puluh tiga sore waktu Indonesia Barat sebagai syarat untuk mendapatkan e-certificate. Demikian acara seminar daring pengalaman pengenalan rongga pada kepala manusia. Sebelum acaranya kami tutup, kami ucapkan terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa, serta terima kasih kepada para peserta yang sangat antusias. Terima kasih kepada tim KKN PPM Integratif RPLK nomor 151 tahun 2020 yang telah menyiapkan acara dengan sangat baik dan juga terima kasih kepada Listerin. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, semoga seminar daring ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada diselenggarakan acara serupa, kami akan mengirimkan informasinya kepada Bapak dan Ibu melalui email. Saya Maudi Ahadiah Putri, pamit undur diri, tetap produktif dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Universitas Pajajaran atau UNPAD lahir dari prakarsa pemuka masyarakat Jawa Barat dan dukungan pemerintah daerah untuk memiliki perguruan tinggi yang mampu menyelenggarakan berbagai bidang keilmuan. Dirismikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 September 1957 silat. Hingga saat ini, UNPAD telah memiliki beragam capaian prestasi kelembagaan. Di antaranya, berstatus sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum dengan akreditasi institusi A. capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen seluruh pemangku kepentingan. Demi tercapainya, visi dan misi UNPAD menjadi universitas unggul dalam penyelenggaran pendidikan kelas dunia yang mampu mendukung daya saing bangsa melalui proses pendidikan bermutu dan penelitian yang inovatif. Sarana pembelajaran yang representatif dan lokasi yang strategis di tengah kota Bandung Kabupaten Bandung dan kawasan pendidikan tinggi Jatinangor Sumedan menjadikan UNPAD sebagai universitas yang unggul dalam penyelenggaraan pendidikan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. melalui program-program terbaiknya yang mampu memenuhi tuntutan masyarakat. Saat ini, UNPAD memiliki 16 fakultas dan 1 sekolah pasca sarjana dengan 152 program studi. Fakultas Hukum Fakultas Ekonomi dan Bisnis